Terima kasih atas kehadirannya Bapak Lutfi Ramadhani pada sesi kuliah bersama praktisi untuk mata kuliah kami, mata kuliah semester 3 di perencanaan bangunan laut. Nah, untuk perencanaan bangunan laut ini diikuti oleh 46 peserta yang mayoritasnya adalah mahasiswa angkatan 2019 atau di semester 3, Pak. Tapi ada juga sebagian yang mahasiswa angkatan tahun 2018 atau di semester 5 yang kebetulan belum mengambil mata kuliah ini di semester sebelumnya. Nah, sebetulnya mata kuliah perencanaan bangunan laut ini mata kuliah baru di kurikulum 2020 karena di kurikulum sebelumnya belum ada mata kuliah ini. Jadi kami rasa memang mata kuliah ini penting sebagai dasar mahasiswa sebelum nanti masuk ke kuliah-kuliah perancangan. Jadi sehabis ini nanti akan ada beberapa kuliah perancangan yang akan dilewati oleh mahasiswa, mulai dari perencanaan struktur pantai, perencanaan bangunan lepas pantai terpanjang, terapung, sampai ke sapsi perencanaan tipah bawah laut. Jadi ini mata kuliah dasar. Nah, bagi teman-teman sekalian yang telah hadir di sini, Bapak Lutfi Ramadhan ini memiliki spesialisasi di bidang offshore structure dan pipeline engineer. Dan saat ini beliau tengah berkarir sebagai di PT Synergy ya Pak ya, di PT Synergy Engineering di bidang structure ya Pak ya, di bidang structure engineer. Nah, sudah banyak pengalaman dari Bapak Lutfi Ramadhan ini seperti yang telah saya upload di model kita, ada CV Bapak Lutfi Ramadhan ini di situ. Jadi, bagi teman-teman yang telah hadir di sini, baik yang memang mengambil mata kuliah perencanaan bangunan laut, maupun teman-teman yang tidak mengambil mata kuliah ini tapi ingin menyaksikan, silakan diikuti perkuliahan dengan baik. Dan jika nanti ada yang mau ditanyakan, bisa menuliskan nanti di kolom komentar, atau nanti bisa menanyakan langsung kepada Bapak Lutfi ya di akhir sesi. Jadi, enggak perlu malu-malu dengan Pak Lutfi Ramadhan ini, manfaatkan kesempatan ini untuk memetik sebanyak-banyaknya ilmu dari beliau. Baik Pak, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Lutfi Ramadhan ini untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa share screen ya Pak. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain ya, gabung. Saya tes sedikit profil saya dan kontak. Kalau nanti memang mau, nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi saya di live. Sudah kelihatan ya? Saya ingin join dua ya sebentar. Nama saya Ustu Ramadhani. Saya bukan orang jauh dari Kalimantan Timur ya. Saya orang Kalimantan Selara. Saya terakhirkan Tidung Palai. Yang asli saya mahatkan. Ini Tidung Palai di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian saya SMA-nya di SMA Tarakan. S1 di Teknik Kalimantan TS. S2 di ITB. Saya sekarang ini sebagai Senior Officer Structure Engineer di PT Senior Engineering Jakarta. Dengan pengalaman saya kurang lebih 14 tahun sebagai Structure Sub-Support Line Engineering Engineer. Dan di sana ada kontak saya kalau memang teman-teman nanti ingin kontak lebih lanjut. Ada di ruki.dani ruki.dani1.gima.com Asli Kalimantan ya Pak ya berarti ya ini ya. Ya betul. Ya asli Kalimantan ya. bubuhan sana aja. Jadi jangan malu-malu ya kalau nyempa sana. Bubuhan ya. Bubuhan sana. Oke. Sudah ya. Kita ke materi. Karena mungkin setelah waktu kita sampai 1.5 jam ya. 25 ya. Betul ya. Ya. Sekitar jam 9-an atau sampai 9.30 mungkin maksimal Pak. Sekalian tanya-jawab. Oke. di sini banyak mas kisah dari Taratan ya? Bulu juga ya. Apa dari banyak luar Kalimantan? Kalimantan Timur rata-rata. Oke. Ada sebagian dari Sulawesi. Sulawesi Selatan juga banyak. Oke teman-teman kita mulai ya. Masa kuliah kita hari ini. Di mana saya mendapat amanah untuk menyampaikan sedikit tentang yang saya tahu. tentang perencanaan bangunan laut atau marine structure design di minggu ke-10 ini. Jadi hari ini tema yang diberikan adalah tentang layout dari sebuah offshore fixed structure. Di minggu ke-10 ini kita akan bicara tentang general layout and configuration of fixed offshore structure. Jadi asli saya mungkin teman-teman sebelumnya sudah tahu ya tentang fixed offshore platform. Jadi kita tidak akan bahas tentang fixed offshore structure itu sendiri tetapi kita akan banyak membahas tentang layout. Dengan outline kita hari ini adalah introduction. Kemudian yang kedua use of steel jacket platform atau kegunaan dari steel jacket platform itu sendiri. Yang ketiga kita akan masuk ke offshore layout. Kemudian ke sub-structure layout. Dan yang kelima terakhir kita akan sedikit membahas tentang offshore structure design process. Jadi proses perencanaan dari sebuah offshore structure. Mungkin nanti saya secara aja ya ininya saya kirim TDR-nya kalau memang teman-teman nanti mau slide ini. Yang pertama kita masuk ke pengenalan dulu ya. Pengenalan tentang sedikit fixed offshore structure. Fixed offshore structure seperti yang teman-teman sudah tahu ya di kuali-kuali sebelumnya itu generally adalah immobile and fixed platform that overwhelmingly fixed to be secure. Jadi yang tidak bergerak dan secara permanen berada secara permanen fixed di atas sebed. Jadi contohnya steel jacket concrete gravity structure concrete gravity structure atau non-thwarting component tower. Ini sudah tahu sebenarnya tentang steel jacket, dikit di dalam tentang steel jacket, kemudian concrete gravity dan non-thwarting component tower. Mungkin dikulai sebelumnya sudah. Jadi hari ini kita akan fokus pada steel jacket platform layout. Kenapa kita fokus pada steel jacket platform bukan pada concrete gravity atau component tower. Nah pada faktanya 95% dari offshore platform di dunia bentuknya adalah jacket support. Jadi yang teman-teman temui kebanyakan di dunia di Indonesia bahkan di Baik Papan juga itu 90% itu bentuknya adalah jacket support. Adalah jacket platform seperti yang terlihat di gambar samping ini jadi memang kebanyakan platform di dunia itu bentuknya seperti ini. Kenapa berbentuk jacket? Karena jacket ini adalah cost effective solution untuk project offshore yang berlokasi di shallow atau moderate water depth jadi di lalu dangkal untuk perairan dangkal ini adalah solusi yang paling efektif dari sisi ekonomi. Jadi secara ekonomi dia cost effective sehingga memang banyak dimintasi atau projek-projek yang social future yang dekat dengan pantai dan tidak komplek bisa tidak butuh storage dan lain-lain maka pilihannya tentu ketika pertama kali terpikiran ketika itu laut dangkal atau itu dekat ke pantai atau itu tidak komplek maka pikiran pertama kali itu adalah bentuknya jaket jaket platform bahkan di baik papang seperti yang saya sampaikan itu 95% itu bentuknya adalah jaket platform ini ya jaket platform kalau teman-teman lihat di samping ada top set facility ada fasilitas di atas ada kelihatan di sini ada headdack ada krein dan lain-lain kemudian ada jaket itu sendiri kalau jaket sudah tahu ya mungkin sebelumnya ini jaket ini adalah steel frame tubular jadi steel space tubular jadi dari tubular tubular untuk menahan top set di atasnya jadi fungsinya adalah sebagai sub-toucher atau struktur bawah untuk menopang fasilitas di atasnya dan skill jaket platform ini cuma bisa digunakan untuk maksimum water depth sampai 400 meter jadi untuk di atas 400 dia memang tidak bisa lagi karena tidak ekonomis lagi dari sisi kos bahkan rata-rata itu sebenarnya kurang dari 100 meter digunakan untuk di Indonesia kurang dari 100 meter ini adalah sebuah gambaran dari top set jaset platform di sini teman-teman bisa lihat ada banyak fasilitas di top side ada derik ada kran ada radio tower ada square boom ada komodasi heli deck lab dan lain-lain kemudian di bawahnya teman-teman bisa lihat ada jaket ada conductor ada play cluster ada riser ada mat ini yang akan kita bahas hari ini tentang layout dari sebuah shift of structure tadi ya kenapa kita memilih layout ini karena tadi ini yang paling banyak di dunia jadi teman-teman mungkin untuk lulus teknik lautan mungkin cukup mempelajari minimum itu mempelajari fit of structure ini karena memang kebanyakan nanti di pekerjaan juga akan banyak menghadapi fit of structure ini sendiri yang bentuknya jaset nah sebuah shift of structure itu terdiri dari dua bagian besar teman-teman harap ingat yang pertama adalah topside topside adalah bangunan yang terakhir dan sub structure sub structure adalah struktur bawah struktur bawah artinya struktur yang menopang topside itu sendiri jadi ada dua bagian besar nanti teman-teman ingat karena kita akan bahas ke depan itu akan membagi dua antara topside dan sub structure topside adalah struktur atas jaset air dan sub structure adalah struktur bawah nah topside itu terdiri dari dua bagian umum yang pertama adalah structure sendiri kemudian facility fasilitasnya apa saja fasilitasnya bisa wellhead bisa drilling bisa processing bisa accommodation bisa train bisa ada fire dan lain-lain nanti akan kita bahas apa itu wellhead dan lain-lain nanti kita akan bahas jadi topside itu sendiri sendiri dari dua bagian structure-nya dan facilities-nya nah teman-teman nah teman-teman ocean engineering ini menurut akan mostly akan belajar tentang topside structure-nya bukan facilities-nya jadi kita urusan dari teknik peralatan itu mostly kita belajar di topside structure-nya sendiri kemudian di sub-tracture jadi di sub-tracture atau bagian bawah itu terdiri biasanya terdiri dari tiga bagian yang pertama adalah jaket structure-nya sendiri jaket structure teman-teman tahu ini jaket structure jaket yang bentuknya banyak dressing-dressing ini jaket kemudian fondasi 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 ya mungkin sudah tahu ya fondasi biasanya bentuknya pile fondasi dari struktur ini sendiri nah ini akan menopang semua beban dari topside dan sub-tracture nanti akan kita bahas tentang fondasi kemudian bagian yang ketiga namanya approsonensis atau jaket approsonensis ini bagian perlengkap perlengkap dari sebuah sub-tracture itu ada bisa ada bootlending kebetulan di sini tidak ada jaman bootlending nanti kita bahas ada visit landing ada conductor ada riser dan lain-lain oke jadi saya coba pelan-pelan ya karena mungkin ini teman-teman baru semester 3 jadi mungkin belum pernah melihat mempelajari lebih banyak karena mungkin baru minggu lalu atau dua minggu lalu tahu tentang fit of sub-structure jadi saya lelaki lagi yang pertama kita punya topside dua bagian besar yang pertama adalah topside dan kedua sub-structure topside itu adalah bagian structure bagian yang di atas air terdiri dari structure dan facility kemudian sub-structure terdiri dari jacket fondasi dan lengkap seperti bootlending visit landing conductor riser dan lain-lain apa itu bootlending visit landing conductor riser setelah ini kita bahas oke kalau ada pertanyaan mungkin langsung ini dia langsung bisa disampaikan enggak-enggak masalah bisa langsung di indahnya ya Pak ya kalau ada pertanyaan bisa langsung di unmute aja ya mungkin mikrofonnya ya boleh silahkan teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas silahkan ditanyakan oke kita masuk ke section kedua kegunaan dari skill jacket platform jadi sebelum kita masuk ke layout kita belajar dulu apa saja kegunaan untuk skill jacket platform ini ada dulu berapa kegunaan untuk saat ini oil engaged offshore platform yang pertama ada namanya wear head platform atau biasa disebut WHP WHP ini singkatan dari wear head platform apa itu wear head platform nanti kita bahas kemudian yang kedua ada platform digunakan untuk CPP atau central processing platform nah CPP ini biasanya juga ada yang membagi dia menjadi dua platform ada yang disebut process platform ada yang disebut dengan compressor platform nah kemudian yang ketiga accommodation accommodation platform ini adalah tempat tinggal atau LP living cluster kemudian square wear tower platform square ini adalah platform untuk tempat pembakaran jadi kalau ada lihat di tengah laut itu api-api gitu ya nah itu biasanya posisinya di player power platform kemudian yang kelima bisa digunakan untuk bridge support platform atau platform untuk mensupport dari sebuah jembatan jadi mungkin di operator akan ada jembatan dan mungkin terlalu panjang jembatannya nanti kita akan support dengan menggunakan skill jacket platform itu sendiri oke jadi ada wear head platform php ada cvc ada lc ada player ada bridge nah semua facility ini basically bisa terpisah atau bisa kita satukan di dalam sebuah platform jadi sebuah fix of the structure itu bisa terpisah-pisah ada yang disebut dengan whp ada yang disebut dengan ctp ada yang disebut lc player bridge atau bisa diintegrasikan dalam sebuah platform sebuah platform yang besar yang mengandung well head processing using quarter flare dan lain-lain nanti kita akan bahas apa itu well head platform apa itu cvc apa itu lc dan lain-lain kemudian selain itu jacket platform juga digunakan untuk muri sistem bisa digunakan untuk muri sistem muri sistem itu adalah sistem tambat untuk working structure jadi salah satu sistem tambatnya itu bisa menggunakan skill jacket platform yang namanya biasanya dijemahkan dengan power platform atau power york muri sistem kemudian yang ke-7 bisa digunakan juga untuk wind turbine platform jadi platform untuk pembangkit tenaga angin pembangkit tenaga angin di Indonesia ini belum ada karena mungkin angin kita tidak begitu kencang atau tidak begitu konsisten untuk dijadikan pembangkit tenaga angin tapi wind turbine platform ini banyak di Eropa banyaknya di Eropa dan banyak proyek di Indonesia yang datang itu proyek wind turbine jadi dikejarkan di Indonesia nanti di 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 Eropa jadi engineering-nya atau kadang konsertinya di Indonesia kemudian yang ke-8 jacket platform juga bisa digunakan untuk muring doutin atau bursting doutin jadi nanti kita bahas apa itu muring doutin dan bursting doutin dan juga cara umum bisa digunakan street jacket platform bisa digunakan untuk apa saja bisa untuk hotel jadi ada juga di platform untuk hotel di Malaysia itu ada hotel yang lokasinya di offshore jadi banyak penggunaan dari street jacket platform di luar ini ini hanya sebagian yang bisa saya sampaikan kita bahas satu-satu yang pertama bahas platform apa itu hotel platform sebelum kita tahu sebelum kita mengenal apa itu hotel platform kita mengenal dulu tentang oil operation process jadi diagram alir sebuah pengoperasian dari oil processing jadi well head platform sebelum di well head platform kita kan punya oil oil dari well dari reservoir atau dari well itu tumor jadi well head platform ini iya kalau bahas misalnya platform kepada tumor jadi posisinya pasti di atas well pasti di atas well jadi kalau kalian nanti ketemu well head platform itu pasti di bawahnya adalah well adalah tumor jadi minyak dari well itu akan naik ke well head platform pertama kali jadi di well head platform ini lah nanti ada equipment yang akan mengkontrol pressure dari well jadi karena well itu pressurenya tinggi bisa ke 500 segala macam tinggi kalau lihat di telem-telem itu bisa menyembur nah itu web head platform ini ada perhatian-perhatian untuk mencegah untuk mengontrol pressure-pressure itu sendiri dan untuk mencegah blowout dan lain-lain itu ya jadi pertama kali minyak itu akan masuk ke well head platform atau tadi yang kita sebutkan WHP ya WHP well head platform setelah dia masuk ke well head platform dia akan masuk ke proses platform untuk diproses ya prosesnya itu sebenarnya sederhana hanya hanya memisahkan minyak air dan gas nanti akan dipisahkan secara sederhana minyak air dan gas nanti secara komplitnya di luar dari proses platform jadi proses platform ini hanya memisahkan secara kasar antara minyak air dan gas nah dari proses platform maka dia akan ditransfer via subdivide line jadi melewati tipa tiba-tiba laut yang akan ditransfer ke storage bisa ke storage di onshore atau di offshore platform di offshore juga ada storage kalau kalian mungkin sudah belajar tentang working ada FSO ada yang lain-lain gitu ya itu atau FSO nah itu sebuah storage di offshore platform atau juga storage di onshore kalian lihat ada tangki-tangki di pekerjaan banyak tangki banyak tangki-tangki nah itu storage ya sempat ingin panang sebelum ke storage sebenarnya dia juga diolah ya diolah dulu ada proses yang olah jadi selain di proses platform sebelum masuk ke storage di offshore platform juga akan diolah nah tapi ada juga sebagian yang akan dibakar jadi gas sisa atau gas akan dibakar gitu ini gas-gas yang tidak menguntukkan jadi hasilnya kan nanti ada minyak ada air ada gas dan diolah ya airnya nanti diolah lagi minyaknya di-transfer kemudian gasnya sebagian memilih dibakar biasanya itu sebagian sebagian platform tidak memilih untuk mentransfernya ke ini ya ke ribu storage ya jadi atau kemanapun tapi lebih-lebih dibakar kenapa dibakar karena mungkin basically ya pada umumnya tidak menguntungkan untuk diolah tidak menguntungkan mungkin karena volume sedikit ya volume sedikit dibandingkan dibangun fasilitinya mungkin lebih baik itu dibakar jadi sebelum dibakar tetap diolah dulu ya diolah kemudian menjadi menjadi gas yang mungkin nanti jika dibakar itu tidak mengandung bahaya berbahaya untuk lingkungan minyak dari proses platform itu ditransfer gasnya dibakar sebagian membakar gasnya nah kalau melihat ini ini ada 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 pulau cat yang lebih setel dari sebelah kiri ya lihat ini sebelah kiri nah sebelah kiri ini ada website platform ya ada website platform ada tiga kalau teman-teman lihat ini saya tunjukkan di 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 ini ada website platform jadi dari website platform ini minyak-minyak itu akan keluar ya akan disedot dari dari website platform ini minyak akan disedot kemudian semua akan masuk ke sebuah proses platform atau disini disebut dengan full station sebuah proses platform kemudian proses platform ini setelah diolah minyaknya akan ditransfer menuju sebuah platform lagi untuk digabungkannya untuk digatering untuk dikumpulkan disebut dengan gathering station dikumpulkan lalu setelah dikumpulkan akan dibawa ke darat disini akan dibawa ke darat ya ini ilustrasinya akan dibawa ke darat diolah kemudian masuk ke tangki nah tapi gas jika disini ada dibakar yang benar hijau ya gas ini bagian gas yang saya bilang tadi mungkin tidak ekonomis akan dibakar akan dibakar begitu juga disini dilihat ya di sebelah kanan ada juga warehouse platform warehouse warehouse platform yang tersisah jauh dari station jadi mereka satelit ya disebut satelit platform jadi platform yang dikontrol dari jarak jauh platform dikontrol dari jarak jauh dia menyebar di mana-mana menyebar di mana-mana kemudian bergabung semua minyaknya akan berkumpul di sebuah proses platform dari proses platform ini minyak akan ditransfer ke darat ke storage kemudian gas sisa gas yang tidak ekonomis tadi akan dibakar ya jelas ya kalau ada pertanyaan silahkan jadi airhead platform itu adalah secara secara kasarnya minyak platform yang pertama kali menerima minyak dari sumur ya minyak atau gas dari sumur nah ini adalah gambaran dari sebuah webhead platform cirihan webhead platform itu ada pasti ada konduktor ya ini namanya konduktor konduktor itu adalah tipa tipa dari dasar laut ya dari well jauh di dasar laut ya dasar laut menembus dasar laut sampai ke well sampai positif ke reservoir atau sumur minyak naik sampai ke topside ini adalah tipa yang melindungi tibing-tibing dari well itu sendiri ya dari tibingnya jadi semua minyak akan melewati tipa versikal ini lihatannya semua minyak akan melewati tipa versikal ini kemudian di atas konduktor ini ada namanya business tree ada namanya business tree jadi ciri-ciri wellhead platform itu pasti ada konduktornya kalau tidak ada konduktornya berarti dia bukan no head platform di bawah wellhead ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu pasti well jadi well di bawahnya kemudian minyak lewat konduktor minyak mentah itu lewat konduktor naik ke atas kemudian di atas akan dikontrol oleh business tree jadi disini kontrolnya disini kontrolnya minyak itu disini ada pendidikan sedikit wellhead is the equipment that act as surface termination point of an oil and the well jadi terminasi jadi surface terminasi jadi ada ada banyak ya ada jenis termination itu ada banyak ya yang lewat ini yang disini jadi pasti terdiri pasti akan ada konduktor disana konduktor itu adalah secara ringkasnya casing for well feeding jadi ada tubing-tubing dari sumur itu sendiri yang naik dari reservoir sampai ke atas konduktor itu adalah casingnya adalah selindungnya standing from under distributed ke top side standing dari bawah permukaan tanah berdiri dari reservoir sampai ke top side tadi ingat ya top side adalah bagian atas sub-factor adalah bagian bawah oke kemudian ada business tree business tree itu terdiri dari consist of valve and piping jadi terdiri dari valve-pale valve itu kerannya bahasa inginnya keran keran-keran dan piping untuk mengkontrol pressure dari well selama proses produksi oke kemudian pressure platform biasanya unmanned platform jadi tidak ada pengguna disini biasanya umumnya tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada pengguninya disini ya ini hanya hanya didatangi ya mungkin seminggu sekali mungkin seminggu beberapa kali gitu ya hanya didatangi untuk melihat untuk mengecek atau bisa disebut dengan ini ya ini itu normally unmanned installation atau bisa disebut dengan satelit platform jadi platform-platform yang dikontrol dari jarak jauh kenapa tidak ada orang disini ya memang untuk ini untuk alasan safety juga dan lain-lain operation ya maka ini tidak berpengguni tapi dikontrol dari jarak jauh permisi Pak Lutfi ini ada yang mau bertanya Pak dari Jumat Amin oke boleh silahkan Jumat Amin diaktifkan mikrofonnya kalau mau bertanya baik terima kasih Bu Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi gini Pak tadi kan Mbak bilang waktu pengambilan penarikan eh penarikan waktu memasukkan gas atau minyak dari dalam bumi akan terikut seperti air atau gas atau maksudnya itu bercampur dengan gas bahan-bahan lain apakah ada bahan-bahan lain atau zat kimia lain yang terikut saat penyedotan itu Pak jika ada cara pengolahannya seperti apa mengingat bahwa bahan-bahan ini berasal dari dalam bumi dan gak mungkin kan Pak dimasukin lagi kan Pak mungkin saja Pak oke terima kasih Mas Amin tadi ya ya Pak ya oke terima kasih Mas Amin memang benar ya jadi basically itu ada tiga fase aja yang akan disedot ya itu minyak air dan gas tapi memang ada beberapa hal yang yang mungkin danger ya bisa tersedot juga jadi banyak banyak yang banyak hal yang akan tersedot selama proses dari pengambilan dari well itu dan bagaimana pengolahannya nah itu sebenarnya teman-teman di ocean engineering itu saat ini ya saat ini teman-teman itu memang belum belajar pengolahannya jadi yang belajar pengolahannya itu adalah fenikimia teman-teman fenikimia oke teman-teman di ocean engineering itu tidak perlu khawatir bagaimana dengan pengolahannya pengolahannya sebenarnya sebenarnya melalui separator dan lain-lain tapi saat ini saat ini teman-teman tidak perlu khawatir dengan bagaimana mengolahnya karena nanti sampai akhir kuliah pun sampai nanti sudah akan dari cara pengolahan minyak dan gas tapi teman-teman akan banyak belajar tentang membangun fasiliti membangun fasiliti structure baik itu offshore maupun onshore jadi benar pertanyaannya akan banyak kandungan di sana baik kandungan yang memang kita inginkan atau kandungan yang berbahaya dan itu akan diolah oleh 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 peralatan di di tokses ini ada cover ada separator namanya dan lain-lain tapi saat ini itu bukan fokusnya teman-teman di ocean engineering jadi pengolahan itu fokusnya teknik kimia teman-teman teknik kimia chemical engineering kalau lebih detail lebih detailnya memang lebih detailnya mungkin saat ini tidak bisa kita bahas tidak bisa kita bahas karena memang kita belum belum belajar tentang saat ini belum belajar tentang bagaimana cara pengolahannya nanti mungkin next session kalau memang teman-teman ingin tahu bagaimana cara pengolahannya nanti kita akan belajar itu ya mas Amin baik pak terima kasih sangat menjawab ya oke jadi fokus pada fokus pada strukturnya ya kita bukan pada fasilitinya fasilitinya nanti ada teman-teman teknik mesin yang akan belajari teknik kimia teknik fisika dan lain-lain teknik perlautan fokus bagaimana bisa menghasilkan sebuah sebuah rekayasa sehingga sebuah struktur bisa berdiri di atas laut dan ini tidak diperlajari di disiplin lain jadi teknik perlautan itu khasnya itu bisa membangun sesuatu di atas laut ini tidak diperlajari di teknik sifil tidak diperlajari teknik kimia tidak diperlajari di teknik mesin dan lain-lain jadi penerbangan tidak diperlajari semua ya jadi memang setiap disiplin itu punya fokus masing-masing nah fokusnya teman-teman teknik perlautan itu bukan mengolahnya ya tetapi membangun fasilitas strukturnya yang bisa berdiri di atas laut baik itu dia mengapung di atas atau di darah atau di near shore atau di dekat pantai oke jelas ya mas Amin ya jelas pak terima kasih oke kita lanjutkan ya jadi yang perlu teman-teman ingat kembali lagi tadi well head platform itu pasti akan terdiri dari konduktor pasti ada kondukternya jika teman-teman ada lihat banyak tipa-tipa dari bawah dari bawah teribatnya tipa-tipa di sebuah di sebuah fasilitas offshore maka teman-teman yang senebat itu adalah well head platform cirinya seperti ini banyak tipa-tipa ke bawah dan ini bukan kaki struktur ini adalah tipa tipa-tipa ke bawah kaki struktur yang di yang di samping-samping ini ini kaki-kaki struktur atau disitu dengan jacket light oke kita lanjutkan ya oke tadi kita bahas tentang flat platform lalu kita akan bahas ctp central processing platform ini adalah tempat proses yang tadi mas Amin tanyakan ini adalah tempat proses kemudian lc flare dan bridge nah yang saya sampaikan tadi ini semua bisa diintegrasikan dalam sebuah platform nah jika ini terpisah nah ini adalah contohnya jika ini terpisah maka teman-teman bisa melihat disini sebuah namanya station sebuah station atau di Indonesia biasanya disebut complex sebuah complex platform di luar negeri biasanya sebuah station jadi disini terlihatkan ada WHP tadi overhead platform atau kirinya tadi ada conductor jadi teman-teman bisa lihat disini sebanyak banyak conductor ada WHP ada TCC ada FTC ada ada bridge support disini ya lihat ada bridge support dan ada flat power tempat pembakaran jadi kalau tadi ingat tentang flowchart dari sebuah oil dari well masuk ke wellhead lalu ditransfer ke CPP dari well naik ke wellhead lalu ditransfer ke CPP di CPP-nya akan diproses di CPP-nya akan diproses minyaknya hasil minyaknya akan ditransfer pihak pihak substitut line jadi akan ada namanya riser riser itu adalah pipa 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 yang akan men-transfer ini riser dan fatkan ada pipa yang akan men-transfer ini kemanapun nanti di-transfer bisa ke onshore bisa ke offshore storage gitu ya kemudian tadi yang saya sampaikan gas yang tidak ekonomis kita akan bakar kita akan bakar gas ini akan melewati ini gas ini jadi di atas bridge ini ini ada bridge ya ini ada pipa-tipa juga pasti ada pipa-tipa ya jadi disini akan dibatah di ujung ya di ujung dari sebuah facility ini lalu di ujungnya lagi ini ada LC ya LC ini living quarter atau akomodasi yang bisa sebut ada akomodasi ini adalah tempat tinggal dari pekerja di offshore jadi tinggalnya disini tinggalnya disini disini ada fasilitas banyak ya fasilitas untuk ini ada gym ada banyak ya dan lain-lain jadi semua pasir ada disini nah yang perlu teman-teman ingat itu bagaimana meletakkan memposisikan dari banyak platform ini oke kita akan selesai dari bentar nah wellhead yang perlu teman-teman ingat itu wellhead and flare dan tempat pembakaran jadi wellhead tadi dan tempat pembakaran itu sebenarnya adalah tempat yang paling berbahaya jadi kalau teman-teman pernah lihat platform terbakar dan lain-lain itu posisi biasanya di wellhead ya di wellhead ini tempat yang paling berbahaya dan flare ini juga tempat yang paling berbahaya karena bahayanya dari panas dari gas yang tidak terbakar sempurna dan lain-lain jadi prinsipnya dua tempat paling berbahaya itu adalah wellhead dan flare bagaimana dengan CCTV CCTV juga tempat berbahaya tetapi level berbahayanya tidak sebuah berbahaya dari wellhead dan flare seperti itu yang paling berbahaya karena ada rotat pengikuman dan lain-lain yang bisa meledak juga dan lain-lain nah yang kedua karena wellhead dan flare itu dikonsider sebagai most dangerous area maka wellhead flare dan akomodasi itu diletakkan saling perjauhan di sebuah radius yang aman ya jadi wellhead flare akomodasi atau LP tadi kita letaskan saling perjauhan dari sama lain gimana flare itu lokasinya berdasarkan diletakkan berdasarkan arah angin jadi anginnya anginnya itu jangan arah dominannya malah jangan terplatform harus menjauhi arah anginnya posisinya posisi dari flare ini harus dipositifkan menjauhi menjauhi posisi anginnya menjauhi dan platform dari kapalitas kita jangan malah anginnya ke sini ini ada ada tiga yang saya tandai wellhead tempat paling bahaya flare tempat beraya kedua dan LP ini selalu berjauhan ini normalnya desain yang baik itu selalu berjauhan jadi wellhead jauh flare jauh jauh dari akomodasi akomodasi tempat tinggalnya tersebut dari offshore oke nah kalau kita selalu menjauhi misal ini wellhead di ujung timur kemudian di ujung barat dan di ujung utara bisa begitu kemudian CPP biasanya sebuah proses platform ada di tengah-tengah oke kemudian nah ini adalah sentong lain dari sebuah tadi sessionnya atau complex platform kalau teman-teman lihat sini ada WHP jadi WHP platform lihat di sini ada productor kalau yang kedua ini tidak ada productor kosong berarti bukan WHP yang ketiga tidak ada productor juga bukan WHP jadi disini adalah tempat mengambilnya minyak tadi WHP di ujung CPP di tengah dan LC di ujung juga di ujung di tim baratnya kemudian kita lihat ini CCTV-nya terintegrasi sama square ini bisa juga jadi mungkin secara tidak mau buat platform sendiri untuk square ini jadi digabung dengan CPP bisa digabung jadi bisa banyak yang kosumat jadi bisa kosumat selama 3 area ini wellhead CPP dan ini dalam radis yang aman itu diizinkan bisa diizinkan digabungkan kalau teman-teman lihat di WHP ini juga ada sebuah stack ada sebuah boom tapi tidak ada apinya ini namanya fan fan stack jadi dia sama-sama seperti flare dia juga buang gas ini juga buang gas buang gas tapi tidak dibakar jadi gas yang memang sudah cukup aman tidak perlu dibakar ini akan dibuang di sini bisa dibuang di sini langsung ke udara tidak perlu dibakar bedanya fan dengan flare 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 itu selalu terbakar fan itu tidak jadi tidak pernah terbakar oke kemudian ini ada lagi contoh yang tidak direkomendasikan kenapa tidak direkomendasikan coba kita lihat dulu di sini ada wellhead di ujung lc di tengah cdc di tengah dan flare di ujung kalau teman-teman tadi ingat well dari mana well dari sorry minyak dari mana minyak dari well naik ke wellhead ya minyak naik ke wellhead akan menuju cpp ya ingat minyak naik ke wellhead menuju cpp nah waktu dia menuju cpp teman-teman lihat dia akan melewati lc akan melewati sebuah living quarter nah ini tidak aman ya karena living quarter ini posisinya ini dibawahnya ada pipa-pipa minyak jadi ini adalah sebuah layout yang tidak direkomendasikan jadi orang-orang yang tinggal di sini dibawahnya itu ada pipa-pipa minyak yang live yang hidup yang menalir nah ini yang tidak direkomendasikan kalau teman-teman ingat sebelumnya lc selalu di ujung selalu di ujung jadi bisa ada apa-apa jadi di ujungnya ini biasanya ada labboard ya jadi apa-apa mereka akan lari ke labboard di belakang dan akan terjun ya ke bawah ke bawah tapi akan menjauhi dari sisi ini nah kalau di sini kalau ada apa-apa kan bingung ya di kirinya ada well di kanannya cpp bingung ya di sini nggak ada tempat yang kurang aman lah dari sisi step route juga kurang aman kemudian dari sisi layout juga dia dilewati sebuah banyak pipa minyak dari well in jadi ini adalah layout yang juga di izinkan ini dimana ini di Indonesia ya ini ada salah satu fasilitas Indonesia yang saya tunjukkan tadi yang juga ini fasilitas di Indonesia semua ya ini di Indonesia nggak salah saya pernah ke sini nih kemudian ini ini juga di Indonesia ini juga di Indonesia jadi mungkin nanti suatu saat teman-teman akan ke sini ingat ya mungkin akan tahu nanti suatu saat mungkin nanti kerja di offshore platform di Indonesia di Indonesia mungkin nanti saya akan ketemu sebuah fasilitas ini dan mungkin pertama kali teman-teman akan diingatkan bahwa kalian berada di fasilitas yang sangat berbahaya karena di airi oleh dipangginya oke oke kalau ada dua kompleks selesai selesai langsung ya amin pak 1423 ya mau bertanya lagi pak amin ya ya pak izin bertanya ini pak yang tidak direkomendasikan tadi itu itu termasuk kesalahan dalam pembuatan desain atau memang setengaja dibuatkan seperti itu pak oke bagus ya terima kasih sebenarnya kita tidak tahu sejarahnya kenapa mungkin dulu tidak ada wellhead ini mungkin ya kita beritahu sejarahnya ada banyak kemungkinan mungkin dulu tidak ada wellhead ini mungkin wellhead ini dibangun belakangan tapi posisinya harus disini karena kan dia harus di atas rail ya jadi kemungkinan mungkin dulu wellheadnya tidak ada adanya cuma LC CPC dan flare dimana wellheadnya itu berada di jauh ya ini lihat nih ya ada sebuah platform jauh kecil ya kelihatannya nah ini apa kemungkinan tidak ada wellhead ini itu yang kemudian pertama kemudian wellhead ini dibangun di atas well yang kemungkinan posisinya akhirnya harus di belakang dari LC atau kemudian kedua memang ini sebuah kesalahan dari layout ya yang mungkin sudah tidak bisa di ini lagi ya sudah terbangun kita mau apa lagi kalau mau dipindah biaya lagi dan akhirnya yang disini cukup was-was akhirnya gitu mas Amin baik pak terima kasih ya oke jadi teman-teman perlu ingat nanti jangan membuat kesalahan ya membuat kesalahan dalam sebuah penempatan dari apa posisi-posisi dari option platform nah kalau teman-teman disini kenapa flare ini berbahaya di flare ini sebenarnya ya beberapa atau mungkin banyak juga ya banyak nelayan mati disini karena karena mereka mendekat mereka mendekat sini kenapa mereka mendekat sini mereka cari ikan disini dekat-dekat sini kenapa dekat-dekat platform karena sini hangat ya banyak ikan jadi alasan mereka disini banyak ikan mereka bisa mendekat dan juga mereka meledak kayak kita itu komproh meledak itu nah itu banyak beberapa nelayannya atau mungkin banyak ya sebenarnya itu meninggal di flare ini karena mereka gak tahu sebenarnya ada mungkin gas-gas yang tidak terbakar sempurna yang turun gitu ya kemudian mereka nyalin kompor merokok dan itu terbakar jadi memang flare ini tempat yang flare ini tempat yang paling berbahaya maka posisi memang jauh ya dari dari LC dari Well Health karena tempat yang berbahaya oke bapak saya Rani Yunia Putrianti 14 19 10 36 izin bertanya tadi kan untuk flare sendiri bisa di CVP-nya sendiri atau lepasan gitu nah dimana kalau flare itu sendiri punya tingkat berbahayanya itu tinggi banget nah kalau misalnya dia dipasang di CVP itu apa gak apa-apa gitu nah kan dia bisa deket sama WHP bisa deket juga sama LQ ya mungkin pertanyaannya seberapa deket gitu ya iya ya terima kasih Mbak Rani jadi nanti ada disiplin yang akan menentukan ada disiplin yang menentukan singkat keamanan dari sebuah satomi sendiri jadi ada study-nya study-nya itu apa 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 namanya ya radius panasnya dan lain-lainnya ya apa namanya saya saya lupa ya sebutannya mereka akan ada study dimana posisi posisi flare yang aman mereka akan study dulu jadi memang itu adalah disiplin sepsi jadi disiplin teman-teman teknik kimia biasanya lulusan dari teknik kimia mereka yang disiplin tentang sepsi keamanan mereka akan mempelajari gimana meletakkan flare yang aman ya dan seberapa tinggi jadi mereka akan mengeluarkan sebuah radius dan sebuah tinggi ya jadi jaraknya secara horizontal dan jaraknya secara rasikal baik itu flare baik itu fan jadi seberapa dekat itu tergantung study ya tergantung study tergantung heat radiation jadi tergantung radiasi dari panas mereka akan mempelajari mungkin mereka punya pasti punya guideline ya jadi ada guideline ada standar dari internasional yang pasti mengatakan jika abis-abis maka jaraknya harusnya abis-abis jadi memang ada sudah diatur ya di dalam code jarak dari sebuah security sendiri jadi yang akan menentukan nanti itu adalah teman-teman safety teman-teman dari disiplin safety ya proses safety kita nanti membangun strukturnya ya jadi ketika teman-teman safety meminta itu jaraknya sekian meter tingginya sekian meter maka kita harus membuat facility yang bisa menopang flare itu sendiri jadi seperti yang saya bilang tadi itu ada tugasnya masing-masing ya nanti saya jelaskan ada tugasnya masing-masing ada tugasnya menentukan posisi flare dan itu saat ini bukan awesome engineering mungkin nanti kalau teman-teman tersempur di sana bisa juga sebenarnya bisa juga mungkin satu hari nggak masuk di serasjah tapi masuk di safety mungkin bisa juga atau masih di fighting mungkin bisa juga tapi saat ini yang bisa saya sampaikan posisi ini ada tadi butuh ya oleh teman-teman dari proses safety oke ada lagi baik Pak terima kasih oke baik ada lagi pertanyaan teman-teman udah ya mungkin kita lanjut dulu nah di road yang lebih dalam oke berarti tadi itu roadnya lebih dangkal ya yang tadi kita lihat dia di sisa-sisa di sisa-sisa itu roadnya lebih dangkal jadi memang mereka menisahkan karena ekonomi ya karena ekonomi jadi roadnya nggak gede mereka pisahkan aja karena lebih aman tetapi di road yang lebih dalam in detail waterbed untuk alasan ekonomi ya for economic reason semua facility tadi ada wellhead ada processing ada flare akomodasi ada dering dan lain-lain itu bisa dipositikan bisa dilokasikan dalam sebuah platform besar seperti ini nah ini ini menjawab pertanyaan yang barang ini juga ya seberapa jauh tadi flare atau seperti ini ya nah ini bisa kalau teman-teman lihat ya sebelah siri dulu disini ada pasifikat ini ada conductor ya lihat ada conductor yang saya bilang tadi ada vesicle vesicle piping ya vesicle dari bawah well yang sumbernya dari well nah ini kelihatan ada conductor banyak sini ya pasti ini ada wellhead ya di atasnya ada dari sini dari sini untuk pengeboran jadi dia jadi satu sama pengeboran disini kemudian di tengah-tengah teman-teman lihat isinya ada central processing di tengah-tengah ini central processing processing kemudian di ujung ada flare di ujung ada flare dan di ujung satunya ada akomodasi oke jadi prosesnya selalu begitu ya akomodasi ini akomodasi ini paling ujung processing tengah kemudian well 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 di ujung juga dan flare paling ujung jadi ini salah satu salah satu bentuk atau layout dari sebuah offshore platform yang terintegrasi semua facility dalam satu platform ini kenapa mereka memilih dalam satu platform semua tidak dipisahkan tadi karena jika dipisahkan itu tidak ekonomis mereka harus banyak membuat platform si kecil dan ini kedalamannya sangat dalam jadi tidak tidak ekonomis mereka sudah hitung jika dipisahkan biaya yang sekian jika digabungkan biaya yang sekian jadi ada tingkat keamanannya jadi ada saya bilang tadi ada teman-teman prosesasi yang akan menilai cipet tamanannya dan kalau tidak aman kita harus merubah desain itu intinya kalau tidak aman kita akan merubah desain disini ada konduktor lihat ada konduktor pastinya ada well head ada well headnya ada case mystery di atasnya kemudian ada there unitnya juga kemudian ini ada communication power tampaknya jadi ada info komunisasi dia bangun juga di atas ini kemudian ada processing jadi kelihatan yang flare pasti berseberangan dengan akomodasi dan saya bilang tadi seberapa tinggi seberapa jauh itu nanti teman-teman disperlainan yang akan menikah ada pertanyaan jadi bisa dipisahkan dalam banyak platform masing-masing melihat sendiri processing sendiri akomodasi sendiri untuk lebih amannya atau digabung dalam satu platform dengan alasan tadi ya ekonomi dengan alasan lebih ekonomi bisa dijabungkan ada pertanyaan? belum ada sepertinya Pak bisa lanjut oke kita cerita tentang sebuah platform platform kemudian kita masuk penggunaan dari sejaket platform lainnya yang saya bilang tadi ada toal platform atau toal yoke muri sistem jadi sistem tambat untuk sebuah routing structure jadi ini bentuknya jaket juga ya bentuknya ada yang jaket juga yang disebutkan toal yoke muri sistem nah ini kalau teman-teman lihat ini ada sebuah fasilitas dari routing yang ditambatkan ke sebuah observe platform jadi si routing ini bisa berputar 360 derajat jadi memang didesain nanti ini bisa berputar 360 derajat dia akan menutupi arah arus jadi dia akan mencari mencari posisi yang sesuai dengan arah arus jadi dia bisa berputar 180 eh 360 degeri memang bisa berputar dan ini saksir ini bentuknya bentuknya jaket platform juga kalau lihat ini ada foto-fotonya teman-teman lihat ini contoh-contohnya di sini ada yoke yoke itu apa yoke itu yang menghubungkan yoke itu yang menghubungkan yang menahan struktur yang menahan routing facility ini ke ke jaket platform kita ini yoke ya namanya yang sebuah yoke itu apa ya bahasanya yoke yoke itu apa ya pelan bukan pelan ya macam itu ya macam alat untuk menghindari sesuatu ya jadi 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 jaket platform bisa juga digunakan untuk sistem tambat dari sebuah quoting structure bentuknya juga bisa di jaket mungkin nanti kita pelajari lebih lanjut tentang apa tadi quoting structure ini kita fokus pada tips structure itu sendiri oke kemudian gunungan lainnya tidak bisa untuk wind turbine nah ini wind turbine yang banyak di Eropa di Eropa ini banyak sekali di Eropa tapi di Indonesia ini belum ada seperti yang saya bilang tadi mungkin di Indonesia ini anginnya tidak kencang atau mungkin tidak konsisten mungkin anginnya bisa sekarang mungkinnya tidak ada angin gitu ya di Eropa itu anginnya lebih konsisten dan bisa besar makanya di sana banyak fasilitas wind turbine untuk mendapatkan energi listrik nah fondasi atau substructure ada substructure ada substructure itu bisa banyak jenisnya ada ini monopod ini kita pelajari monopod ini namanya ini 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 atau lihat di kanan ini ada namanya berarti ini pakai concrete ini ada skirt ini ada single file atau monopod kita pelajari ini ada jadi bisa juga digunakan untuk wind turbine kemudian yang lainnya bisa digunakan untuk murung dolphin and bursting dolphin apa itu dolphin dolfin itu pasti lumba-lumba tapi bukan itu dolfin di sini murung dolphin di sini adalah struktur untuk menahan menahan sektor of tension on a marine jadi untuk menahan sebuah larikan dari screen tambah jadi ada murung dolphin namanya selalu di belakang murung dolphin nanti akan ditambah di sini jadi sebuah floating structure ketika dia bersanda dia akan ditahannya ditahan dan itu ditahannya di murung dolphin jadi bersanda pertama kali dia akan mengenai bursting dolphin jadi bursting dolphin ini ada yang menahan impact dari itu subuhkan dari sebuah washing structure yang menahan murung sensornya jadi kalau lihat di kanan di kanan ini ada sebuah fasilitas dari murung and bursting dolphin kita lihat di sini ada murung di sini ada murung di sini bersihnya di sini ada fasilitas ini ada arm namanya ini ada jenis FSRU nanti teman-teman pelajari di bagian di floating jadi ini kebanyakan memang murung yang bersih floating itu di 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 pantai tetapi sebagian ada di offshore seperti yang ditunjukkan di kanan sebagian memang jadi sistem tambat gunanya untuk loading un-loading jadi tampal tambat mengisi atau dia un-loading menyelaskan dan beberapa di offshore itu digunakan sebagai permanen jadi permanen murung jadi permanen sistem tambat yang permanen seperti yang di kanan ini kanan tapi sebelah kiri sistem tambat permanen kemudian yang kanan kanan ini datang datang nanti dia loading un-loading nanti dia pergi datang datang tapi yang sebuah kiri ini permanen sebuah kiri ada sebuah fasilitas offshore structure yang kanan ini adalah fasilitas untuk transportation nya oke ada yang bisa nyatakan nah ini tampak atasnya kira-kira seperti ini di belakangnya ada mukindopin di depannya ada berkindopin oke bentuknya kira-kira seperti ini bentuknya kira-kira seperti ini oke kita lanjut ya oke ada yang kita danyakan tentang kegunaan dari street jacket platform kalau ada silahkan oke kita masuk ke section yang ketiga ya kita akan membahas topside layout nah teman-teman lihat disini ini ada sebuah facility dari sebuah fixed jacket structure topside nya teman-teman ini ada kren ada generator seriak ada separator dan lain-lain kedua topside di sebuah platformnya mungkin beberapa punya beberapa fasilitas bisa punya beberapa fasilitas seperti overhead jadi beberapa equipment itu bisa berada di atas topside seperti overhead ada namanya manifold ada namanya spars head exchanger 室 ada pompa-pompa ada tanki ada piping ada valve atau tadi saya sebut keran ada kren kren ada alat angkat ada generator ada generator untuk membuat kompresor ada flare boom untuk pembakaran ada fan boom untuk membuang gas ada derrick limit ada haydeck ada haydeck ada haydeck ada utility misalnya air bersih ini ada navigation ada fasilitas komunikasi kontrol dan lain-lain jadi ada banyak fasilitas yang bisa dimasukin dalam sebuah offshore platform tergantung dari requirement offshore platform sendiri nah teman-teman yang perlu teman-teman ingat teman-teman tidak perlu belajar tentang ekumen ini karena yang mempelajari ini sekali lagi bukan ocean engineering ocean engineering itu fokus pada membangun fasilitas yang berada di atas laut jadi kita membangun fasilitas 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 sedangkan ekumen ini teman-teman dari teknik lain yang akan mempelajari teman-teman dari teknik kimia teman-teman dari teknik mesin teman-teman dari teknik fisika teknik elektro untuk listriknya teman-teman dari teknik fisika teknik material teknik metallurgi dan lain-lainya jadi kita tidak fokus pada ocean engineering yang tidak fokus pada proses dari fasilitas sendiri kita fokus pada structure-nya bagaimana topside layout itu ini yang akan saya jelaskan topside layout itu akan dibuat 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 oleh multi engineering jadi kita tidak sendiri yang akan menentukan layout itu sendiri kita akan dalam satu team dari proses pertama proses ada teman-teman mechanical ada teman-teman piping ada teman electrical implementation part yang safety dan structure apa tugasnya proses secara yang akan menentukan proses alirannya dari sini ke sana dari A ke B ke C mereka yang menentukan mereka yang inputnya apa outputnya apa yang diharapkan mereka yang akan menentukan filosofi dari sebuah airan minyak itu sendiri kemudian mechanical teman-teman mechanical yang akan membangun yang akan men-define dari equipmentnya jadi misal proses ini butuh equipment A B C D nah teman-teman mechanical akan design jadi itu separator misal teman-teman mechanical akan design separator sebesarnya berapa sekian tapi itu berdasarkan proses proses minta A D C D teman-teman mechanical yang akan provide equipment-equimentnya oke kemudian fighting fighting yang akan fighting ini yang menghubungkan equipment-equiment itu fighting-nya yang akan menghubungkan equipment-equiment itu dan fighting yang akan banyak menentukan layout karena mereka akan menghubungkan mereka akan banyak terlibat ya 60% ya 70% 60% kejadian mereka ada layout seperti ini menentukan layout berdasarkan kebutuhan proses dan berdasarkan size of equipment dari mechanical dari airan dari sini ke sini mereka akan buat tipanya posisinya di mana di atas di bawah di tengah di dalam masjid kemudian ada electrical 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 ini yang yang akan meng-assure yang akan jadi semua pasis ini tidak akan bergerak kalau tidak ada listriknya saya kira begitu jadi mereka yang menentukan listriknya dari mana apakah generator apakah solar panel apakah yang lain-lain di dalam masjid kemudian ada teman-teman instrumentation instrumentation ini biasanya dari teknisi kita instrumentation ini lebih ke ini ya control system jadi itu control system bagaimana mengkontrolnya sinyal-sinyal nah itu teman-teman yang dari simentasi sinyal-sinyal navigasi nah itu teman-teman dari instrumentation kemudian pipeline nah pipeline yang akan membuat fasilitas penyaluran dari sebuah platform ke platform lain atau dari sebuah platform ke darat atau kemana jadi pipeline ini yang akan membuat fasilitasnya pipeline ini biasanya teman-teman yang dikelautan karena pipeline kan itu sebuah pipa sebuah pipa di bawah laut sebuah pipa di bawah laut yang mengelihkan dari A ke B nah karena itu hubungan dengan laut dan kita banyak belajar tentang mekanika gelombang dinamika gelombang di dinamik gitu ya nah itu banyak teman-teman teknik control masuk di bidang pipeline masuk di bidang sub-fipa pipeline kemudian ada lagi namanya discipline safety discipline safety ini biasanya dari teman-teman tekniknya mereka akan menemukan yang tadi saya bilang tingkat keamanannya dimana posisinya yang aman mereka akan yang akan study kemudian nanti teman-teman typing dan kita akan menemukan layout kemudian yang terakhir adalah structure ini adalah position engineering kita structure kita akan menemukan structure dari sebuah fasilitas obses-fasilitas sendiri jadi butuhnya apa kita cuma buat panggung pada dasarnya kita akan membuat sebuah panggung yang akan mengakomodir semua kebutuhan mereka dengan kebutuhan proses mechanical electrical pricing instrumentation pipeline jadi mereka permintanya apa kita harus kita akan membuat strukturnya itu pembagian tugasnya dari multidisiplin ini dari multidisiplin ini kita akan bahas tentang layout akan membuat sebuah top set layout jadi top set layout multi engineering bukan outside engineering top set layout itu terdiri dari ada equipment layout ini layout equipmentnya ini disini disana ini di desk ini kemudian ada list equipmentnya listnya ada separator bisa kita butuh apa yang kita nggak butuh apa yang kita butuh kemudian ada size-nya ada beratnya ada ukurannya kemudian ada butuh area si besar ini butuh tinggi desk tinggi ini karena tadi mau masuk equipmentnya butuh desk tinggi ini kemudian butuh 2 desk 3 desk 4 desk kemudian juga escape route escape route kalau terjadi MRGNC larinya ke sini ke sini dan lain-lain jadi semua disiplin akan terlibat di dalam sebuah perseor tugas kita dari software ini yang saya bilang tadi akan membuat sebuah design sebuah design top set nah ini tugas dari ocean engineering teknik teman-teman membuat sebuah structure design salah satunya jadi teknik roten itu enggak cuma fokus pada structure teknik roten itu luas di lintunya Jadi kalau bercandaannya itu teknik pelautan ini adalah ilmu paling luas di dunia. Kenapa? Karena luas pelaut itu sendiri 70%. Jadi kita ini, kalau teknik penerbangan, gilinannya gini. Teknik penerbangan kami adalah ilmu paling tinggi di dunia. Jadi kalau teknik pelautan ini luas, 70% dari bumi itu adalah air. Jadi banyak hal yang belum ter-exposed di air. Kita bisa masuk di offshore pressure, bisa masuk di akustik. Akustik itu gerombang suara bawah laut, bisa masuk di proses pantai, bisa masuk di fasilitas pantai, bisa masuk di energi, energi laut. Kemudian banyak hal, bisa masuk di pipeline, dan lain-lainnya. Jadi salah satu yang teman-teman telah jadi di miring adalah membuat sebuah desain offshore pressure. Ini mirip dengan sifil ya, kalau teman-teman sifil lagi, kalian akan mirip dengan sifil struktur ya, akan mirip dengan teman-teman dari teknik sifil, akan membangun sebuah bangunan laut. Apa bedanya, teman-teman sifil itu tidak mempelajari tentang mekanika gerombang, atau mungkin tidak mempelajari semestinya tentang mekanika gerombang laut. Dan kita, kelebihan kita di teknik pelautan itu mempelajari mekanika gerombang laut, di mana gerombang laut itu adalah gaya yang paling besar di laut, mekanika gerombang laut itu sendiri. Sebenarnya sifil itu belum pelajari. Jadi memang kita sebagian, kita ada teknik sifilnya, ada teknik persahabannya, ada energinya, ada proses pantainya, dan lain-lain. Oke, jadi secara umum, seram ya, proses layout dibuat bukti di sifil, akan jadi sebuah layout, dan kita akan membuat perasaan di sifilnya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Belum ada? Oke, selanjutkan. Tadi ada kumeneut, ya ada banyak layout. Nah, apa yang kita buat ada di kanan. Yang di sini itu ada permintaan mereka, yang kita buat ada di kanan. Nah, ini yang kita buat. Sebuah topside design. Ini yang kita buat. Seberapa besar area-nya, berapa depth-nya, berapa tinggi depth-nya dari, berapa tinggi atas depth-nya, gitu ya. Gimana positif trend, gimana itu teman-teman multi-sifil yang akan menentukan. Kita terlibat juga, tapi basically kita akan menghasilkan di kanan, sebuah topside topside design. Nah, kita akan menghasilkan di kanan ini, aja ya. Sebuah depth yang aman untuk fasilitas ini. Oke, yang akan aman untuk menopang. Termasuk layar bun, itu juga bagian kita yang akan menentukan. Teman-teman, di ocean engineering, di bagian ocean structure akan banyak belajar tentang structure itu sendiri, dibanding dengan pengelolaan minyak. Dibanding pengelolaan minyak, teman-teman akan fokus. Karena pengelolaan minyak yang saya lakukan tadi, teman-teman teknisinya akan fokus. Nah, awalnya ya, in the initial state, jadi pada awalnya kan pasti layar itu belum ada ya. Layar itu belum ada, karena kan kita akan diskusi dan itu nggak cepat ya diskusinya ya. Butuhnya apa, input-nya apa, output-nya apa. Nah, jadi di stage awal, jika layar itu dan beban-beban dari berat-berat dari company belum ada, jadi jika lewat itu tidak ada, beban itu tidak ada, nah maka kita akan menggunakan namanya blanket load, jadi beban merasa, beban selimut atau beban merasa gitu ya, beban merasa, yang kita akan upgrade di topset kita. Tapi kita harus punya info dulu, minimum punya dua info, yang ada based on deck area. Jadi kita akan dapat info, teman-teman akan dapat info pertama kali deck area-nya berapa, dan berapa level deck-nya. Jadi kalau memang belum ada layout ini, tapi kita harus mulai, biasanya harus mulai gitu ya, harus tahu nih, berapa beratnya misalnya gitu ya, kadang-kadang dalam project begitu, tapi belum ada data nih, kalau belum ada data, kita bisa analisis menggunakan blanket load. Nah, ini mungkin nanti kalau teman-teman CRB, teman-teman tiga serancang, atau layout ya, teman-teman bisa pakai blanket load ini, tinggal teman-teman tentukan aja nanti ada berapa deck level, berapa area-nya, berapa area yang dibutuhkan, misal 10-10, ada tiga level gitu ya, apakah ada flare boom dan lain-lain, nanti dari data itu, teman-teman akan berbannya, karena kita nggak tahu beratnya ya, dan kita tahu isu punya berbannya gimana, kita pakai namanya blanket load. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ini beberapa yang ada di sini juga, sudah mulai, ada yang mengambil tugas rancang di semester ini juga Pak, tugas rancang bangunan terpanjang ini. Ah ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yang mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang mengambil tugas rancang juga, untuk bangunan lepas pantai. Ada? Masih malu-malu ini kayaknya Pak. Masih malu-malu bertanya. Ya Pak, mungkin juga, kaget juga ya oh, ternyata banyak itu ya. Ternyata banyak itu ya. Yang harus belajari gitu. Ya, makanya empat tahun itu waktu yang mungkin, kalau memang kami fokus ya, waktu yang cukup untuk belajar ya mungkin. Karena ada Mas Anggoro dan lain-lain itu juga cukup-cukup. Banyak dosen yang bagus di sana ya. Kalau yang perancangan bangunan offshore platform yang terpanjang semester ini, itu teman-teman merancang ini, merancang, seperti yang tadi Bapak bilang ya, jadi kita pakai yang blanket load dulu, jadi hanya diberikan informasi ukuran top-sidenya berapa, dan berapa jumlah deck-nya nanti teman-teman yang merancang untuk substructure-nya, untuk jacket-nya. Ya, betul. Jadi memang tidak ada isinya di dalam platform-nya. Ya, betul. Itu juga di proyek seperti itu ya, kalau memang di initial stage, di awal stage itu kita juga pakai cara yang sama. Memang seperti cara ini ya. Jadi, tidak perlu khawatir dengan layout-nya, tidak perlu khawatir dengan ekumennya apa, BCD, karena itu bukan bagian kita, kita bagiannya adalah structure. Jadi, itu poinnya ya. Ya. Jadi fokus ke desain structure-nya, dan lalu-lalu analisis terhadap beban-beban lingkungannya. Jadi, cukup sampai di situ. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kita masuk ke substructure sekarang. Substructure layout. Oke. Substructure, seperti yang saya bilang, itu dari tiga komponen utama. Nah, yang pertama adalah jaket. Ya, ada nama jaket leg. Jaket brace. Mungkin sudah tahu, jaket brace itu yang saksikal ini ya. Jaket brace yang saksikal. Bracing yang menghubungkan ini ya. Yang brace ya. Yang brace menghubungkan ini. Yang menghubungkan apa jaket. Itu brace namanya. Kemudian komponen kedua, ada fondasi. Nanti kita bagikan tentang fondasi itu apa. Kemudian yang ketiga, aposkinensis perlengkap. Nanti kita luas juga. Oke. Yang pertama, kita masuk ke jaket dulu. Nah. Number of jaket leg. Jumlah saksi jaket. Nah, bagaimana menurutkan jumlah saksi jaket? Kita kenal dulu ya. Mengenal dulu tipe-tipe jenis saksir berdasarkan jumlah saksi jaketnya. Jumlah saksi jaketnya. Yang pertama, ada namanya monopod atau brace monopod. Nah, ini adalah monopod. Jadi, kaki satu. Monopod atau brace monopod. Kaki satu atau kaki satu yang di brace. Lihat ini. Sebelah sirinya adalah monopod. Monopodnya besar. Yang pertama, dia akan menopang sebuah fasilitas di atasnya. Oke. Atau brace monopod. Dabang dua atau ketiga. Ini adalah monopod besar. Tapi ada brace-nya ya. Ada brace-nya. Ada brace-nya. Atau seperti ini. Bracenya. Ada banyak. Ada banyak jenis spacing-nya. Nah, ini adalah foto inaktualnya ya. Inaktualnya seperti ini. Di atas air cuma kelihatan monopod ya. Satu kaki. Nah, ini namanya monopod. Ini juga banyak modifikasi dari brace monopod. Misal seperti yang di sana. Di seperti ini juga. Ini sebut monopod. Ya. Lihat fasilitasnya ya. Fasilitasnya. Nah, ini apa namanya? Tadi. Ini Christmas tree ya. Ini UL ini. Ini UL. Nggak ada orangnya. Berapa macam UL. Dan nggak disunjungi. Seminggu sekali. Mungkin disunjungi beberapa kali. Ini adalah Christmas tree. Berarti ini adalah untuk mengambil minyak. Jadi minyak akan diambil dari sini. Kemudian di transfer ke hasil yang lain. Oke. Nah, apa ciri. Kapan kita gunakan monopod ini? Kita gunakan biasanya pertama untuk berat topside yang kecil. Minimum ya. Jadi kalau topside yang minimum. Seperti yang di kanan ini. Nah, ini bisa kita gunakan monopod ya. Jadi dia nggak menopang beban yang bisa. Atau yang di tengah ini agak-agak gede ya. Cuma memang lihat aja monopodnya juga gede. Jadi menyesuaikan monopod gede untuk monopod gede. Tapi umumnya untuk minimum topside weight. Jadi untuk berat topside yang minimum. Kemudian kita juga gunakan untuk hanya bisa di shallow aja. Di redangkal. Redangkal itu sampai 60 meter. Itu masih bisa lah ya. Jadi biasanya dipakai di 20-30 meter. Dan kalau topside-nya kecil. Di kedalamannya. Redangkal. Itu kita topside. Ini untuk cost ya. Untuk menghemat cost. Juga bisa digunakan untuk calm atau moderate system. Nanti kalian akan belajar system ya. Ada basis system ya. Ada calm. Ada moderate. Ada height. Ada rough. Ada apa lagi. Ada fenomenum ya. Lain-lain. Nah, jadi biasanya monopod pada dasarnya. Dijunakan di tiga hal ini ya. Jika profitnya minimum. Jika water jetnya dangkal. Atau jika. Dan jika lautnya tenang. Seperti kalian lihat disini. Lautnya tenang. Ya kan. Gak banyak gaya. Gak banyak lateral force. Nah, maka monopod adalah kondisi yang cost effective. Efektif dari city cost. Oke. Kemudian. Ada juga. Jacket red. Yang dipot ya. Yang dipot ya. Yang dipot itu kasih dua. Kasih dua itu jarang ya. Jadi dua itu jarang. Kemudian ada 3 pot. Tiga kaki. Kemudian ada empat kaki. Ada enam kaki. Lapan kaki dan lain-lain. Oke. Ini ada gambarannya. Report. Tiga kaki. Ya, kelihatannya bisa dihitung ya. Satu, dua, tiga. Ini tiga kaki. Oke. Tiga kaki. Atau empat kaki. Nah, ini satu, dua, tiga, empat. Ada empat kaki. Oke. Atau ini lapan kaki misalnya. Yang lebih gedean lagi lapan kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, lapan. Oke. Lapan kaki. Kalau teman-teman disini. Ini ada conductor ya. Ini ada conductor, berarti ada well-nya. Ini ga ada conductor, berarti ga ada well-nya. Ini ada conductor, berarti ga ada well-nya. Bisa kelihatan mana well-head. Ini berarti well-head. Ini bukan well-head. Ini ada campurannya well-head dan facility platform ya. Nah, bagaimana kita memilih dari jumlah hasil ini. Sapa pun kita pakai tiga. Sapa pun kita pakai satu, dua, tiga, empat. Sama kayak tadi monoport. Ini berdasarkan dari berat of site. Dan area-nya dan kuasa yang dibutuhkan. Jika topside-nya berat, jika topside-nya ringan, maka satu kaki cukup. Atau tiga kaki cukup atau empat kaki cukup. Tapi jasetnya berat dan area-nya besar, kita impossible pakai tiga kaki gitu ya. Atau empat kaki. Kita mungkin butuh lapan kaki. Jadi jumlah kaki ini berdasarkan dari topside. Kebutuhan topside. Di mana tadi yang sudah kita pelajari, topside ditentukan oleh multi-discipline. Untuk cuma kita. Substructure mostly kita akan menurutkan. Karena tidak ada fasilitas di bawah. Di bawah itu minim fasilitas. Ada fasilitas structure memang ada. Cuma minim. Ada session. Ada bot lending. Mungkin nanti dengan safety. Cuma. 95%. 99%. Substructure. Sudah ditentukan oleh option engineering. Oleh kita option structure engineer. Jadi. Dasarnya pertama adalah topside. Bisa topside-nya berat. Atau luas sekali. Maka kita akan butuh. Jacket dengan kaki yang banyak. Atau yang kedua. Bisa sangat dalam. Walaupun dia kecil. Cuma fasilitasnya kecil. Satu lotnya dalam. Mungkin tiga kaki tidak cukup. Empat kaki. Mungkin monopo tidak cukup. Mungkin empat kaki. Bisa lotnya sangat dalam. Dan fasilitasnya kecil. Walaupun topside-nya kecil. Tapi lot dalam. Sehingga kita. Kadang butuh kaki yang lebih banyak. Atau tergantung juga dari safety. Kalau dia. Safety ini gelombang. Kalau dia lot dalam. Kalau dia lotnya ganas. Ya mungkin. Tiga kaki tidak cukup. Jadi pemilihan itu. Berdasarkan tiga umumnya. Yang pertama topside. Yang kedua. Kedalaman. Yang ketiga. Kondisi lingkungan. Sistem. Semakin banyak kakinya. Semakin banyak kakinya. Semakin rigid. Semakin rigid. Semakin stabil. Makin bagus. Dan bisa menahan. capai. Bigi banyak. Tetapi. Pasti lebih mahal. Jadi memang. Teman-teman di sini. Enggak cuma. Semenangnya nanti. Kalau di. Project nanti. Enggak cuma. Membuat sebuah struktur yang aman. Struktur yang kuat. Tapi harus membuat struktur yang hemat. Jadi. Hemat ini akan batasi kita juga. Struktur yang. Optimum. Optimum. Dari sisi. Post. Dan optimum dari sisi. teknikal jadi itu tantangannya kalau kita banyak uang ya bisa aja kita 3 kaki, 4 kaki cuma nanti proyek yang akan dibatasi kalau bisa 3 kaki, 3 kaki kalau bisa minimum itu tentang jumlah kaki sudah ditanyakan tentang jumlah kaki sebelum kita lanjut ke selanjutnya tidak ada ya suara saya kedengaran jelas ya kedengaran jelas jelas Pak oke kita masukin yang kedua setelah kita tadi belajar ada jumlah kaki ada beberapa jumlah kaki 1, 2, 3, 4, 6, 8 kita akan belajar tentang konfigurasi brace brace ini yang tadi yang menghubungkan antar-race kita akan pelajari ada namanya Z-brace ada namanya K-brace ada namanya X-brace dan bisa dikombinasikan antara Z, K, N dan X-brace seperti apa itu Z-brace ini Z-brace kelihatan ya Z-brace itu yang dirung ya Z-brace seperti Z yang menghubungkan antar jacket brace kalau teman-teman tanya apakah brace ini penting brace ini penting ya inilah yang akan menahan lateral jadi kalau teman-teman tidak ada brace ini secara logika secara struktur secara mekanika teknis secara finish element dia tidak akan tahan terhadap beban lateral dari gelombang dan arus jadi harus di-brace memang di-brace bisa dengan Z-brace seperti ini namanya Z-brace K-brace biasanya orang yang biasanya disebutnya dengan Z-brace juga K-brace bentuk K seperti ini ya K atau X ini disebut X-brace jadi teman-teman bisa milih peningkannya gimana ya tergantung banyak ya tergantung semakin semakin kalau X-brace yang semakin rigid ya semakin rigid semakin bagus tapi semakin mahal kan mahal dari sisi material lebih banyak membuatnya juga lebih lama dan lebih berat yang katanya X-brace ya tapi itu bagus secara secara struktur lebih bagus X-brace tapi Z-brace juga acceptable biasanya ya tergantung jadi memang harus dikilih dari teman-teman mau pakai nanti di-design mau pakai Z-brace X-brace silahkan atau dikombinasi seperti ini ini adalah sebuah kombinasi dari bentuk itu kita lihat yang di kiri dulu di bawahnya Z-brace umumnya bawahnya Z-brace memang rata-rata di bawahnya Z-brace di atasnya bisa Z-brace atau X-brace bisa juga ini bisa X bisa Z oke bisa di-combine bisa teman-teman combine nah apalagi sebuah di kanan di kanan ini teman-teman ini 8 kaki dia pakai X dia pakai Z lihat ya dia pakai X dia pakai Z ini boleh tidak ada Z-brace ada Z-brace yang ke bawah tidak boleh seperti ini oke ini bisa teman-teman kombinasikan mengenai brace-nya tetapi ada brace yang tidak diizinkan seperti apa ini perlu teman-teman ingat ya bukan tidak diizinkan tetapi not meet the gut line jadi maksudnya gut line-nya tidak menyarankan tidak menyarankan membuat brace-nya seperti ini seperti apa yang kanan dulu ya yang paling gampang di kanan kalau key brace-nya terbalik nah kalau key brace-nya terbalik ini not permissible ya tidak-tidak banyak diizinkan secara secara ini kalau lihat yang tadi lihat ya key brace-nya kita begini ya posisinya ya harusnya kalau yang tadi ini di ke atas ini tidak non-permissible key brace-nya tidak bisa seperti ini kemudian tidak disarankan lagi yang kedua jika ini ya lihat yang ini horizontal member missing at horizontal primary level jadi kalau hilang kalau ini tidak hilang teman-temannya ada ini hilang ini tidak diizinkan juga ini juga tidak diizinkan hilang kemudian yang di atas ini diagonal tracing in one direction only ini jadi maksudnya kalau arahnya seri ke kanan 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 ini tidak diizinkan seperti yang tadi ini berawanan seri ke kanan 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 yang ini tidak diizinkan kalau dia seri ke kanan satu arah kalau dia satu arah tidak diizinkan atau secara horizontal satu arah diagonal brushing in one direction only between horizontal frame jadi kalau ini satu arah kanan doang kanan doang nggak diizinkan ya ada pertanyaan? nanti kan teman-teman akan menghadapi di dalam sebuah desain jadi yang begini nggak diizinkan yang yang satu arah secara peserta dan mungkin sebaik juga nggak diizinkan bukan nggak diizinkan nggak direkomendasikan izin bertanya Pak amin berarti penggunaan atau konfigurasi brace ini tergantung kebutuhan desain ya Pak misalnya kalau yang Z brace itu itu saya sering lihat di desain keren gitu kan Pak iya betul tergantung kebutuhan betul-betul jadi kita akan analisis kalau Z brace nggak masuk oh kita mungkin coba bisa V brace atau kita kombinasikan atau kita coba X brace jadi kalau memang nggak masuk dari sisi stress ya kita bisa ganti bentuknya dan ini menurut kita ya bagian kita ya jadi di situ nilain nggak akan kita mau X brace mau V brace semua itu di situ nilain nggak akan nggak akan mengganggu kita jadi benar-benar benar-benar kita sebagai operational engineer yang akan menentukan jenis dari brace ini baik Pak terima kasih yang pasti kita melihat ya yang di sini itu melihat yang lain oke ada lagi jelas ya yang tidak diizinkan jelas ya yang tidak diizinkan ingat yang missing yang bilang kemudian yang dalam satu versikal itu satu arah dalam satu horizontal satu arah atau yang kayaknya terbaliknya yang umumnya tidak direkomendasikan oke kita lanjut ya kalau ada pertanyaan kita akan masuk ke fondasi nah fondasi tadi sudah kita bahas jacket leg kita sudah bahas dressing kita masuk ke fondasi fondasi itu apa fondasi itu ada foto yang menopang semua itu ya yang akan menopang itu di atas tanah jadi ada-ada beberapa foto yang pertama adalah file lihat file ya lihat fotonya aja ada file ya file yang pertama itu adalah yang itu adalah file through the leg jadi filenya masuk di dalam jacket leg itu tipe pertama kalau teman-teman di sini ada sebuah file ini file ya yang masuk ke tanah ini masuk ke dalam tanah itu namanya file masuk ke dalam tanah nah pertama ada yang posisi di dalam jacket leg jadi lihat ini jadi dalam jaket dalam kaki jaket dia masuk ke dalam dan teman-teman ingat file ini muncul di atas jacket jadi pasti muncul muncul di atas leg dan dia akan langsung berhubung kontak dengan topside jadi kaki topside kaki topside akan dia ke file akan di muncul ke file bukan ke jacket jadi topside akan di muncul langsung ke file tidak ke jacket ke file file-nya akan masuk ke ke dalam tanah nah jadi langsung jadi gaya dari topside langsung akan ditahan oleh tanah itu sendiri yang melewati file jacket hanya menahan lateral aja disini fungsinya oke nah untuk sistem ini untuk sistem ini kalau teman-teman lihat di bawah leg size depend on file size jadi tergantung file-nya kalau file-nya misal dia meter 30 inci gitu ya 30 inci maka leg-nya harus lebih besar karena dia kan masuk ya misal 34 inci gitu ya jadi leg jacket diameter jacket itu akan tergantung dari diameter file itu sendiri kalau file-nya besar berarti jadinya harus besar ya kita mengikuti semuanya mengikuti karena kita akan memasukkan file di dalam jacket oke lihat di kanannya file ini drive-nya terus di jacket leg jadi driver-nya dimasukkan di driver-nya di drive masuk ke jacket leg lalu dipotong kemudian di welded di top of jacket jadi di welding ke top of jacket kemudian yang muncul nanti akan ke top side kemudian ini lihat ya might also be filled with growth jadi bisa di-growing jadi ada dua option nanti antara jacket sama file itu bisa un-growing dan growth growth itu di-cement bisa di-cement jadi antara jacket dan file bisa di-cement bisa di-cement lihat ini ada growth ini file di dalamnya oke kemudian ada jacket lihat di luarnya di-growth ini adalah growth di-growth bisa di-growth ada pilihannya bisa di-growth bisa di-cement atau di-biarkan gitu aja di-biarkan gitu tidak masalah sebenarnya tapi pilihannya di-growth itu akan lebih rigid lebih stabil tapi tentu lebih mahal jatuhnya karena ada bahan-bahan growth ada sistem growth gitu ya nambah nambah waktu pekerjaan di-offshore dan lain-lain oke ini file through the-light jadi file meluati-light sistem yang pertama oke bagaimana instalasinya nah ini file ya teman-teman ini instalasinya kita akan hammer ya biasa ya ini kalau lihat di onshore juga pakai hammer sama ini ini akan di-drive sampai penetrasinya ditambah-ditambah terus nanti teman-teman kalau kami bisa belajar tentang drop-review ditumbuk terus sampai penetrasinya dan dia masuk di dalam jasat layak lihat ya di dalam jasat layak oke lihat di kanan ini ini ada hammer namanya hammer ini tile-nya ya tile-nya dimasukin di dalam jasat layak oke ada ditanyakan kemudian amin pak ya ya itu saya sering lihat atau memang saya belum pernah lihat atau memang idealnya bentuk jacket atau file itu bentuknya bulat apa gak ada bentuk lain seperti persegi gitu pak terima kasih nanti kalian akan teman-teman akan belajar tentang mekanika gelombang ya mekanika gelombang gelombang laut dimana nanti teman-teman akan tahu kenapa bentuknya bulat karena bentuknya bulat itu force-nya lebih kecil dibanding bentuk kotak gitu ya jadi kalau bentuk kotak kalian akan menahan beban latar lebih besar karena disini beban dominannya adalah gelombang ya gelombang dan arus maka kita harus menyesuaikan bentuknya yang mendapatkan beban minimum beban yang minimum itu hanya bentuknya tubular bukan lonjong bukan kotak jadi memang tubular itu dipungsikan untuk mendapatkan beban paling minimum dari latar luar itu sendiri oke ya baik pak jadi kita akan mencari bentuk yang beban yang minimum semakin banyak brace semakin banyak crack semakin banyak makin gede itu kan beban yang makin gede karena kita bayangkan kukusnya bisa menahan sepian gelombang sepian tinggi gelombang 10 meter gelombang lagi itu bisa sampai 20 meter harus menahan itu kalau bentuknya masih kotak segala macam itu beban gelombangnya bisa lebih besar dibanding bentuk yang tubular ini oke ya oke kita lanjut tipu yang kedua ada namanya skirt pile skirt pile apa itu skirt pile kalau teman-teman lihat tadi ingat tadi ada pile through the red ini yang kebelah siri file-nya akan masuk ke dalam red disini sebut dengan main file kemudian ada skirt pile skirt pile itu dia di ujung-ujungnya di bawah di ujung-ubah jacket red ya jadi dia disini posisinya akan di pile ada juga sistem seperti ini nanti top side kalau sistemnya main pile-nya sistemnya yang pertama tadi kan top side akan dihubungkan langsung dengan pile kalau disini top side akan dihubungkan dengan jacket oke dengan jacket nah sistem skirt pile ini jadi file-nya di drive di luar jacket red jadi tidak di dalam jacket red dia di luar jacket red tetapi jacket red kita ini tidak tergantung besarnya pile jadi jacket red kita bisa kecil pile kita besar bisa bisa kalau yang ini kan tidak bisa file sama jacket red pasti ada hubungannya hubungan secara size gitu ya nah satu pile bisa satu red satu red ini ya bisa satu sampai lima file jadi dia bisa banyak filenya kalau tadi satu red ini satu pile ya satu pile pasti satu satu kalau ini bisa banyak filenya di tanam kirinya sesatu red ini ya kemudian file ini pasti di-draughted jadi pas di-draughted pasti semen disini hubungannya semen pasti semen karena agak sederat ya ini pasti umumnya di-semen kemudian kapan kita gunakan ini nah kapan kita gunakan ini ini jasanya untuk special case aja special case seperti tanahnya lunak tanahnya terluna kalau kita pakai satu file itu enggak 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 bisa gitu ya jadi yang pertama kalau tanahnya lunak jadi kita harus banyak file pilihannya kita enggak mungkin banyak yang terpilih kan kalau mau banyak file-an jadi pilihannya kita pakai set file kemudian atau load-nya lebih dalam jadi di load-dalam di atas 100 meter itu umumnya sudah seket file load-nya lebih dalam itu pasti seket file jadi file-nya lebih bawah bukan di dalam jasanya atau top-nya terlalu besar top-nya terlalu besar dan improvement-nya terlalu terlalu besar beban beban laut-nya terlalu tinggi itu ya bebas-nya terlalu tinggi nah itu untuk menahannya seket file lebih-lebih efektif nah ini ada gambarnya ini yang ini gambar di kanan ini di bawah kaki-like ini file-nya masuk di sini file-nya masuk di sini di drive-on nah bagaimana instalasinya nah instalasinya bagi yang teman-teman lihat bisa pakai ini ya liatkan ya dia akan muncul di atas ini lihat di kanan dia gak masih direct jadi di segi tinggi ini dia bisa pakai underwater hammer jadi hammer yang khusus di bawah air atau dia pakai file follower ada file follower nanti ada ada penghubungnya di atas air kalau memang ini gak punya hammer yang underwater oke yang ditanyakan tentang script file ada yang ditanyakan di sini teman-teman yang lain kalau teman-teman nanti paling yang pertama yang pertama dulu yang umumnya seperti ini ya jadi jacket file di dalam file di dalam jacket file kalau script file teman-teman nanti mungkin desainnya lebih kompleks ya karena dia kan ada ini ya ada namanya jok ada sleeve jadi harus direncanakan sebelumnya ya Pak ya untuk posisi meletakkan script file ini pada saat mendesain jacketnya betul jadi kalau kita coba dengan mental dengan ini tidak bisa alternatifnya adalah script file alternatif tapi ini lebih mahal ya pasti lebih mahal karena ini ya pahamnya lebih banyak kemudian ada di bawah air lebih susah ya masalahnya karena ada di bawah air dia butuh materialnya ada browsing pasti kemudian dia butuh ekumen-ekumen ada banyak ekumennya ya disini untuk menahan growth itu sendiri oke dan kita masuk ke fondasi tipe yang lain selain file selain tadi yang file tadi di direncan di tumbuk-tumbuk masuk ke dalam tanah ada namanya suction itu hisap jadi fondasi yang hisap ini mungkin teman-teman belum pernah dengar ya tapi ini sudah sudah memang terkenal apa itu fondasi hisap seperti ini dia dia enggak file teman-teman lihat dia bentuknya bucket ember ya ember terbalik kemudian dia akan masuk oke seperti di sana ini udah begitu aja enggak ada file-nya tampilnya sangat besar ya sangat besar itu bisa 7 meter 15 meter sangat besar sangat panjang juga lumayan panjang juga oke ini salah satu jenis fondasi tapi teman-teman mungkin informasinya jangan teman-teman nanti disanjungi enggak perlu belajar ini dulu karena ini lebih banyak geotek teman-teman geotek yang akan mempelajari tentang fondasi ini karena memang agak-agak harus paham tentang geotek dulu ya baru bisa menganalisis ini analisis ini nah searching bucket ini bisa digunakan untuk fondasi juga nah dia rangenya 7 sampai 15 meter bisa kemudian dia cepat instalasinya kalau tadi ditumbuk-tumbuk itu 2 hari 3 hari nah ini cuma habis 3 jam selesai isap selesai oke di isap nanti ada vaksunnya kalau di isap itu teman-teman di youtube karena dia ada vaksunnya nanti akan di isap di isap di isap di isap kemudian keuntungannya kelebihannya dia bisa di demolise demolise itu dipotong atau di demolise di angkat atau di rotasi jadi kalau sudah selesai di sini dia bisa tinggal kalau tadi jasen nggak bisa di mana motongnya harus dipotong dan dibuang jadi tinggal di reverse sistemnya kalau tadi di isap ini dipompa dipompa sehingga dia bisa naik kemudian di angkat ini sebenarnya sudah digunakan ke 90 jadi memang trennya sangat-sangat meningkat sejak tahun 95 nah gimana instalasinya instalasinya dia turun nanti ke penetration dia bisa turun begini doang jadi cuma informasi buat teman-teman selain file sebenarnya ada sistem lagi namanya suction tapi untuk-untuk pas belajar ya nggak perlu sampai suction cukup sampai yang pertama aja file through the web oke ada yang ditanyakan nggak ya kita lanjut ke substructure layout masuk ke substructure apprevenance atau perlengkap di substructure tadi ya bagian bawah itu banyak perlengkapnya ada bot landing ada 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 sergat ada conductor session ketua kebanyakan yang bagian dari SM engineering nah disini ada lihat yang sedikit di sini ada session session ini pertama lihat session session ini adalah tipa yang kadang untuk mengambil air dari laut jadi mungkin ada kebutuhan air laut dia akan ngambil bisa atau membuang sesuatu di sejuga session session ini kemudian ada riser lihat riser ini akan men-transform minat dari topside akan dibawa ke laut kemudian akan disansol kepatan ke tempat lain ini namanya riser yang menempel di jaket ini namanya riser yang sedia di atas sana namanya patline kemudian ada conductor tadi teman-teman sudah tahu conductor jadi ya conductor ini ada magnet maksudnya adalah fondasi di bagian bawah nanti mungkin teman-teman kalau lihat gambar-gambarnya banyak ada ada magnet kemudian ini bot landing ada bot landing ada dia biasanya nyandarnya menyamping atau menyamping kalau t-shirt dia akan dari depan jadi dia akan dari depan ada sini-sini ada bentuk ini banyak di THM ada banyak sekali di petang minah rumah akam di THM di Baik Tapan banyak jenis ini jadi kadang ada dua-duanya kadang ada bot landing dan t-shirt kadang cuma bot landing itu tergantung dari sepsi yang akan menentukan apakah mereka butuh dua apakah mereka butuh satu ini t-shirt landing kemudian di jaket juga ini bot landing sebuah siri kanan depan belakang itu ada aturannya salah satu aturannya ini berdasarkan dari arah arus dominan jadi kalau arah arusnya diisahkan arusnya seperti ini kenapa? karena lebih aman waktu teman-teman naik arus ini lompat lompat kalau kejadian banyak ini lompat kalau kondisinya begini ini bahaya kenapa? karena dia akan nabrak ke ke mana? dari ke bot landing karena arus karena arus jadi kalau arusnya begini ini tidak dikomendasikan dan ini salah satu tempat yang juga cukup bahaya karena kita akan lompat lompat itu ada kejadian jatuh jatuh laut oke apa yang lain? ada namanya jatuh walkway jatuh walkway ini ya walkway itu namanya jalan ini orangnya ini ya ini ada sebuah desk kalau di sini ini ya walkway-nya ini walkway-nya ada tangganya walkway jadi dari bot landing naik ke walkway dari walkway naik ke top side ini ada bus bumper bus bumper itu untuk menahan beban impact dari bot landing bisa juga bisa ada bisa enggak ada ada anode ini juga kita yang desain anode ini untuk menahan korosi jadi korosi di di offer platform itu metodenya akan menggunakan sacrificial anode ini anode tentunya kayak gini nah itu akan dipasang di jacket di dressing gitu ya di dressing itu pertama paling banyak di dressing jacket itu sekarang akan dipasang di sana kemudian ini magnet nah ini magnet ya sebuah fondasi sebuah fondasi sementara ini fondasi sementara sebelum palingnya masuk itu magnet supaya dia enggak menjeluk ke dalam pertama kali di dirikan enggak masuk ke dalam tanah oke jadi kita tadi sudah belajar tentang top side ya kemudian kita sudah belajar tentang substrat structure tadi ya satu kaki tiga kaki empat kaki kita juga banyak tentang brushing ya ada expressing kita belajar tentang file ada ada set file ada main file ada section ya kemudian kalau itu digabung tidak akan jadi sebuah platform ya ini yang akan teman-teman buat akan telajari di ocean engineering sebuah structure di sebelah kanan itu adalah bisa komplit dengan ekumennya kelihatannya seperti itu tapi yang kita buat ini yang di tengah yang kita buat yang di kanan ekumen bukan bagian kita saat ini oke ada yang ditanyakan ini ini sudah mulai berakhir ini ada yang ditanyakan Pak ya perkenalkan saya Michael 14191027 saya izin bertanya Pak kan kalau untuk pendesainan structure ini apakah kita memperlukan persetujuan dari suatu badan untuk membangunnya kan kalau kayak kapal perlu persetujuan dari BKI kalau structure ini apakah kita perlu persetujuan seperti itu Pak oke terima kasih Pak oke terima kasih ya Michael jadi sebelumnya jauh sebelum ini memang ada persetujuan ya jauh sebelum kita membangun sebuah platform itu perizinan jadi urus ya perizinan kita akan membangun sebuah platform kemudian disedi oleh SKK yang namanya SKK sertuan SKK kalau tahu ya SKK itu perpanjangan pemerintah untuk mengadakan untuk diizinkan dari sebuah eksplorasi di offshore ya SKK jadi SKK kita akan diizinkan SKK kemudian nanti kita akan desain apakah 3 kaki 1 kaki 4 kaki nanti SKK juga akan melihat SKK yang akan melihat dari sisi cross terutamanya kenapa 3 kaki kenapa 4 kaki nanti kita akan ajukan ke sana ini kita pakai 3 kaki nanti dari sana nanti ada saya tidak jelaskan di sini tentang tahap ini ya tahap dari proyek tahap dari proyek mungkin nanti saya jelaskan tentang tahap dari proyek tahap proyek itu tentunya kalau tidak ada well-nya tidak ada minyaknya kemudian minyaknya dianggap bagus baik ekonomis untuk kita produksi maka kita akan melakukan positionation kalau kita produksi menguntungan apa enggak kalau kita menguntungkan kita akan desain sebuah platform itu izin-izin jadi kita dapat izin kita akan mendesain sebuah platform dapat izin dulu dari pemerintah via SKK izin desain dulu untuk membuat desainnya setelah desainnya kita akan melihat SKK lagi mereka akan melihat ini ekonomis apa enggak sesuai apa enggak kalau ini ekonomis lanjut itu kabilitasi kemudian ini akan dibangun dan seterusnya jadi enggak berhenti ketika desain langsung dibangun enggak ketika ada desain itu akan di-estimasi lagi jadi benar-benar menentukan apa enggak ya kan 4 kaki jangan-jangan nanti SKK bisa request gitu ya enggak kayaknya kemahalan kalau memang mau bangun disitu coba buat 3 kaki misalnya jadi mereka mau lebih murah gitu jadi ada namanya badan pembangunan pemerintah dan ekstak terima kasih pak oke ada lagi saya izin bertanya pak ya saya Abiyani Koyalhuda pak pak untuk pemasangan struktur ini kan di suatu perairan nanti kan dipilih plot titiknya ya pak ya untuk buat ngambil minyaknya nah itu kira-kira di plot titiknya kan kemungkinan ada miss ya pak ya enggak mungkin 99% ada minyaknya ya pak jadi itu untuk pemilihan titiknya itu minimal berapa titik terus kalau misalnya udah dipasang strukturnya dan minyaknya itu enggak ada itu prosesnya gimana itu pak apa diambil strukturnya dipindahkan ke titik lain atau bagaimana itu pak oke oke bagus yang bagus ya jadi jadi dalam sebuah proyek itu ada lima tahap pertama pertama itu eksplorasi ya jadi eksplorasi itu kita enggak terlibat osin ini enggak terlibat eksplorasi itu pencarian minyak itu teman-teman diri yang paling terlibat ya kemudian nanti teman-teman osin ini masuk ke diri banyak ya teman-teman osin ini masuk ke diri itu banyak ya kayak selambasi bekerhis ya lain-lain itu nanti teman-teman diri mereka akan tahu ya disini ada minyaknya disini enggak ada mereka eksplorasi ya mereka akan coba ngebor mereka akan tutup mereka akan tutup tutup sementara berarti disini ada minyaknya kemudian mereka ngebori tempat lain gitu ya ngebori tempat lain ada minyaknya tutup ada ada atau enggak ada minyak disutup gitu tapi mereka tahu disini ada minyaknya tidak ada disini tracernya kemudian itu diestimasi ini dengan tekanan dengan data-data dari biotech gitu ya teman-teman biotech dan teman-teman dikiring mereka akan mencari tahu ini kandungan minyaknya berapa dan yang lain gitu nah nanti di setelah itu estimasinya sudah secara ekonomis bagus kita akan bangun sebuah platform di sana gitu kan nah platformnya akan diri di atas itu dan yang tadi disutup itu dibuka lagi gitu dibuka lagi karena mereka tidak tahu ada minyaknya mereka akan buka lagi gitu atau di tempat yang baru yang dekat dengan isu jadi rata awalnya itu memang seismik ya seismologi itu untuk pencarian reservoir berapa areanya dan yang lain nah lalu nanti setelah di situ memang benar ada reservoir baru akan dibangun ya sudah pasti akan dibangun tapi memang benar ada kejadian itu setelah misal target kita 20 tahun ya target kita misal 10 tahun 10 tahun rata ini akan memproduksi 10 tahun kalau kita produksi ternyata cuma 5 tahun itu sudah bisa terjadi 5 tahun diapakan platform ini kalau ini fix platform ini tidak bisa diapakannya ini sudah fix begini kalau mau kita pindahkan cuma topside-nya aja biasanya dipindahkan topside-nya dipindahkan jaketnya dipotong dipotong dibawa dibawa ke ke mana ke darat mungkin bisa di darurang dipakai lagi atau di cacat-cacatnya juga bisa tapi mungkin topside-nya bisa dipakai topside-nya doang yang bisa dipakai nanti buat substansinya buat lagi sendiri beda tadi sama yang saksennya saksen itu memang bisa di bisa di remote bisa di relocate jadi dia bisa ngangkat lagi di lepas kepat lain gitu nah itu jenis yang tergasi saksen oke jelas ya jelas sekali pak terima kasih pak oke ya ada lagi? ya mungkin kita tambahkan waktunya mungkin sekitar 15 menitan lagi mungkin pak ya kita akan bahas tentang proses ya tentang proses sebuah prosesnya dalam sebuah view dalam sebuah pandangan saksen dunia kita akan punya topside-nya yang tadi kita bahas topside-nya disintukan oleh multi-disi kemudian kita punya kondisi lapangan ada waterbed ada arus angin tanah jadi kondisi tanah kemudian kita kita akan kita akan kita akan ya dan ada persyaratan dari dari desain struktur sendiri ada syarat-syaratnya ya setif faktornya ada unit tifatnya ada ada syarat-syaratnya nah itu yang akan membentuk sebuah platform strategi desain jadi bank desain struktur itu diterima oleh topside layout kondisi lingkungan metode instalasi dan persyaratan dari persyaratan dari software design ya strategi desainnya ini cara-syaratnya ada di code standart ya Indonesia nggak punya belum ada SME-nya belum ada SME-nya itu kita ambil dari luar dari Amerika atau Eropa seperti SDI yang cuman mungkin tahu ya ESG itu adalah code standart dari luar kita Indonesia SME belum ada ya desain informennya oke jadi empat hal ini yang akan menentukan sebuah desain dari structure oke nah ini adalah tahapan ini adalah analisis-analisis yang akan teman-teman hadapi di dalam sebuah software structure itu ada yang namanya interface analysis nanti kita tahu ya nanti kita tahu sudah mungkin nanti dibahas di sesi lainnya ada interface analysis adalah analisis saat dia beroperasi kemudian ada dynamic analysis untuk mengetahui perguruan kedinamisnya ada fatigue analysis untuk mengetahui umurnya ada seismic analysis untuk mengetahui kekuatannya saat menahan seismic kemudian ada blood impact untuk mengetahui kekuatannya saat menahan blood impact ada turnover analysis turnover ini mengetahui kekuatan ultimate dari sebuah structure kemudian ada loadout loadout ini analisis untuk memindahkan sebuah struktur ke atas bus kemudian ada transportation ini adalah kekuatan struktur di atas bus di atas bus kemudian lifting saat dia di lifting jangka launching saat dia diluncurkan pending saat dia diputar on button stability stabilitasnya di atas sana kemudian ada file WDT ini untuk memasukkan file itu ya jadi analisis untuk memasukkan file-nya dan lain-lain ada banyak analisisnya yang tahapannya ya tapi mungkin teman-teman nanti di kekuatan cuma belajar satu misalnya itu cukup ya enough ya cukup untuk untuk pengetahuan awal atau nanti mungkin ada yang mau tugas akhir di fatig di seismic di pushover ada banyak pilihan kalau memang mau terlibat di oksesak nah design prosesnya sendiri itu gak langsung dari A, B, C, D ini ada sebuah proses kita mengenalnya dengan spiral design proses jadi bentuknya itu spiral kita akan menuju ke tengah dari A ke B kita laluin analisis berikutnya ke C ke D ke E tapi kemudian kita ada masalah ya misalnya di salah satu analisis ada masalah sehingga itu akan mengganti keseluruhan misalnya ternyata dia gak nahan teknik gitu kan dia gak nahan teknik berarti apa yang kita lakukan kita akan melakukan konfigurasi ulang dan itu akan melakukan penasaran ulang lagi untuk semuanya gitu kan karena dia gak nahan teknik atau dia ternyata umurnya sedikit atau dia gak nahan bisa masuk gitu ke dalam tanah gitu ya ternyata waktu dipukul seberapa waktu dipukulnya dia gak bisa masuk bisa juga itu terjadi atau dia atau dia gak bisa di launching gitu ya artinya dia pendilang waktu di launching pendilang nah itu kita harus merubah jadi dari A, B, C, D, E kita masuk bisa aja kembali ke A lagi kembali ke A, B, C, D A, B, C, D, E mungkin sehingga P, F kemudian ada masalah lagi bisa kembali ke B begitu seterusnya sampai nanti final itu yang dimasuk dengan spiral posisi kita itu gak satu langkah yang urutan ya ini pasti semacam iterasi ya dari semua nah apa yang teman-teman perlu pelajari untuk mengetahui untuk untuk menjadi seorang observasi engineer yang fix ya ini yang fix ya kita belajar tentang fix observasi engineer ini yang minimum knowledge yang teman-teman perlu pelajari dan ini semuanya sepertinya teman-teman akan pelajari di kampus ya di CK yang pertama adalah structure mekanik mekaniknya struktur atau mekaniknya teknik yang kedua structure dinamik dinamiknya struktur ini juga akan minimum knowledge yang teman-teman butuhkan untuk menjadi observasi engineer kemudian ocean world mekanik jadi mekanika gelombang gelombang ini ada banyak ada gelombang suara ada gelombang cahaya ada gelombang elektromatik kita itu fokus pada ocean gelombang laut ocean world mekanik mekanik gelombang laut kemudian mekanika tanah nanti teman-teman akan belajar mekanika tanah mekanika bahan material mekanik kemudian finite element finite element ini lanjutkan dari structure mekanik yang material struktur nanti ada finite element kemudian teman-teman juga perlu belajar sedikit tentang code standarnya seperti apa standar requirement seperti apa dengan pengetahuan ini yang teman-teman akan belajar di engineering itu nanti akan membuat teman-teman bisa mengetahui tentang intris dinamis saksif oke ini yang tadi saya sebut dengan loadout ini loadout di samping tanannya transport kemudian ini loadout dari garat dari gas ke atas bar ini namanya loadout ada nilisiknya ini di transport di atas air di launching diunculkan atau di listing juga di listing di listing di atas di upending di putar atau ini on bottom ini di stabilitas dia di atas tanah sebelum file masuk jadi file ini belum masuk oke ada yang ditanyakan teman-teman sudah hampir di akhir materi ya ini ya betul ya sudah ada yang mau ditanyakan mungkin masih belum ada ini pengetahuan teman-teman susu-susu kit yang paling besar yang rekord dunia yang ini namanya Barulingkel platform ini adalah jaket terbesar di dunia kedalaman 413 waktu di install ini adalah jaket yang paling besar ya kit sakit yang paling besar dalam 988 itu yang pernah dibangun itu teman-teman lihat ya disini ada bangunan ini ini tidak bedur banget ya kalau lihat ya ini bangunan berapa singkat ini 5-6 singkat dibandingkan sama jaketnya kalian lihat teman-teman ini juga tantangan tantangan yang salah satu tantangan kita itu membuat kakir di laut yang dalam ini teman-teman bisa baca ya ini sendiri lihat ya disini ini berapa ton proyeknya 77 ribu ini jumlahnya 10 kali jumlah skill yang dibangun di Evo jadi kalau Evo itu kecilan ini 10 kalinya jadi sangat sekarang memang kemudian membangunnya ini itu butuh 5 tahun ternyata ya mungkin zaman itu teknologi belum begitu maju jadi sebetulnya 5 tahun atau 2,5 tahun sendiri untuk membangun ini 2,5 tahun sendiri untuk membangun ini jadi sangat-sangat lama bangunnya sangat-sangat besar oke kita lanjut ya dan ini design untuk menahan beban diomang 21 meter jadi sangat-sangat hard ya ini fenomenam ya berarti ini 21 meter sangat-sangat besar kemudian teman-teman tadi juga tahu ya ada konkret gravisi ya nah ini konkret gravisi ini adalah konkret gravisi yang paling besar dan ini memegangkan ekor dunia untuk objek objek yang paling besar yang pernah dipindahkan manusia jadi objek yang paling besar dipindahkan manusia itu ada di laut jadi di laut ini lagi transport ya ya bukan lagi operasi lagi transport ini ditarik ditarik gitu ya sampai ke ini nah ini dia bentuknya jadi 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 saat itu gak main-main ya kita punya kukul yang sangat-sangat tinggi ya yang bisa sangat-sangat tinggi gitu ya bahkan memegang rekor dunia ya memegang rekor dunia kemudian apa yang paling paling tinggi namanya Petronius Petronius Platform Petronius Platform ini adalah struktur paling tinggi di dunia sejak tahun 2000 sampai 2010 2010 ditalahkan oleh Bud Khalifa di Dubai jadi di Dubai itu membangun sebuah tower ya tower dan ini salah jadi dulu 2000 sampai 2010 ini adalah ini adalah bangunan tertinggi di dunia dan ada di laut ya di dunia selama selama 10 tahun dan ini bentuknya struktur bentuknya komprion ya komprion tower ini tadi jaket yang ini tadi apa tadi ini grafiti sosial dan ini adalah perbandingan dengan entire state building dan soal itu sendiri jadi sangat sangat jadi memang ocean engineering itu tidak main-main kita bisa membangun bangunan tertinggi di dunia tapi ya di luar air bukan di atas tanah itu bukan di atas tanahnya seperti bangunan titil yang betul-betul tapi memang kita punya rekorsors dunia yang pernah mengundang rekors dunia tertinggi di dunia oke dan apa trend-nya trend-nya itu sebenarnya platform-platform minimum sekarang karena sekarang ini oil and gas lagi turun lagi jatuh pada dasarnya dalam 3-4-4 lebih jatuh maka trend-nya itu orang-orang pada mencari platform-platform yang minimum dan yang efektif dari sisi kompon nah ini tantangan untuk teman-teman di ocean engineering atau di of the engineer tantangannya untuk membuat platform-platform yang post-efektif enggak lagi trend-nya yang tinggi-tinggi tapi yang sudah post-efektif oke itu aja teman-teman jika mungkin ada pertanyaan boleh atau jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa di lucid.dany1.gmail.com ada pertanyaan teman-teman oke terima kasih Pak Lucie atas pemaparannya agak melewati sedikit dari jadwal jadwal kita tapi enggak masalah karena memang materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan cukup padat sekali materinya Pak Lucie yang diberikan kepada teman-teman dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri untuk perkuliahannya silahkan saya kasih kesempatan mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir udah tidak ada lagi yang bertanya sepertinya udah cukup Pak untuk tadi pertanyaannya ya karena tadi banyak diselingi di tengah-tengah ya mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa melalui email Pak Lutfi tadi ya Pak ya nanti untuk materinya nanti akan saya share kepada teman-teman nanti di moodle kita jadi nanti bisa dibaca lagi mungkin nanti setelah dibaca-baca ulang mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru mungkin nanti Pak nanti bisa disampaikan langsung melalui Pak Lutfi di alamat email yang udah tertera di layar atau nanti bisa melalui saya juga boleh jadi jadi memang tadi cukup padat dan lengkap sekali tadi materinya terima kasih Pak Lutfi atas penyampaiannya jadi kita tadi udah belajar macam-macam ya teman-teman ya tentang kegunaan dari offshore platform itu sendiri jadi tadi ada yang memang fungsinya khusus untuk well hit untuk penguburan ada yang khusus untuk processing ada yang untuk storage dan lain-lain dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana penempatan yang baik dari suatu offshore platform ya dimana kita harus meletakkan well hit atau dimana kita meletakkan CPP atau living quarter juga tadi sudah dijelaskan lengkap tentang top side layout dari suatu offshore platform sampai ke substructure layoutnya juga sudah cukup lengkap sekali tentang bagaimana memilih jumlah kakinya tipe-tipe bracingnya tipe fondasinya sampai tadi juga sudah dipaparkan sekilas tentang desain analisisnya seperti apa jadi kita punya banyak sekali metode analisisnya untuk menentukan desain yang terbaik dari offshore platform ini teman-teman nah untuk materi berikutnya bersama Pak Lutfi insya Allah nanti akan ada lanjutannya ya Pak Lutfi dua minggu lagi pada tanggal 11 Desember insya Allah kita akan bahas lebih dalam mengenai floating floating structure jadi kalau yang sebelumnya hari ini kita bahas lebih detail lebih banyak tentang fixed structure untuk berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang floatingnya mungkin untuk floating structure ini akan lebih kompleks lagi karena ada mungkin ada beberapa tambahan fasilitas ya untuk instalasinya untuk mooring dan lain-lain hal sebagainya nanti yang akan teman-teman dengarkan bersama-sama insya Allah dua minggu lagi dari Pak Lutfi baik kalau tidak ada lagi yang ditanyakan mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini ya Pak untuk yang hari ini berkuliahannya sekali lagi terima kasih banyak Pak Lutfi atas kesediaannya untuk membagikan ilmu kepada adik-adik teknik lautan di Institut Teknologi Kalimantan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan saya saya yakin dari teman-teman yang di sini juga sudah mulai ada ini sudah mulai terinspirasi sudah mulai ada gambaran lebih detail tentang bagaimana sebenarnya dunia offshore engineering tadi jadi memang ternyata sangat multidisiplin untuk offshore engineering ini sendiri dan tadi dari pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mulai mengarah ke beberapa hal-hal yang cukup detail sebenarnya tadi yang pertanyaan-pertanyaan tentang pengolahan 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 produk dari reservoir tadi itu sebenarnya ada mungkin akan kita bahas sedikit di mata kuliah pilihan sebenarnya tentang teknologi pemrosesan hidrokarbon termasuk juga tadi tentang fondasi pemilihan fondasi dan lain-lain jadi memang untuk mata kuliah perencanaan ini sebagai gambaran dasar dan untuk detailnya lagi nanti akan kita bahas di beberapa mata kuliah lanjutan atau di beberapa mata kuliah pilihan mungkin cukup dari saya dari Pak Lutfi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement ya dari saya semoga berlantar aja semoga memiliki ekspektasi dari dari jurusan dari program studi yang disampaikan dan semoga semoga teman-teman bisa lebih terinspirasi bisa lebih serius belajarnya untuk mengetahui yang disampaikan disana ada mekanisme teknik harus belajar polimekanis jadi itu basic-basis dari kalau mau jadi observasi indian jadi lebih serius belajar aja belajar ditekankan sekali ya Pak lebih serius belajarnya ya teman-teman jadi memang diantara beberapa mata kuliah punya keterkaitan atau sama lain jadi saling saling mendukung nanti dari mekanika teknik dari dinamika struktur atau mungkin dari mekanika tanah mekanika bahan dan lain-lain jadi teman-teman mulai dari semester-semester awal ini memang harus digiatkan dan dikuatkan untuk fondasi dasar-dasar engineeringnya supaya nanti kedepannya ketika sudah mulai nanti menentukan minat bidang menentukan topik-topik riset itu sudah bekalnya sudah cukup nanti gitu teman-teman baik Pak Lutfi Ramadani sekali lagi terima kasih saya sampaikan atas nama program sediturnya kelautan semoga nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi ya Pak ya untuk dua minggu lagi dengan materi yang baru terima kasih saya sampaikan kalau ada yang salah saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih teman-teman hati kita ya silahkan bagi mahasiswa sekarang yang ingin lift Pak Lutfi silahkan kalau misalnya ingin lift terima kasih 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 terima kasih